Bab 1161 Surga Abadi Menara Surgawi Menara Surga Abadi berada tepat di tengah-tengah dunia Dewa Surga Abadi. Itu bukan benar-benar keberadaan yang sebenarnya, tetapi sebuah proyeksi dari Eternal Heaven Pearl. Dikabarkan, sejak sebelum konvensi Dewa yang mendalam, bahwa salah satu putaran kompetisi akan diadakan di dalam Menara Surga Abadi. Namun, semua anak-anak pilihan surga masih menemukan kesulitan untuk menekan kegembiraan mereka setelah mendengar kata-kata yang terhormat kuhui. Meskipun itu hanya sebuah menara ilusi, itu adalah tingkat tertinggi dan keberadaan paling suci di seluruh wilayah surgawi timur. Petik 2. Apakah akan baik-baik saja untuk berasumsi bahwa kita menghindari bencana? Di area tempat duduk Snowsong Realem, Muhuan Zidan yang lainnya tidak berminat untuk memperhatikan putaran berikutnya dari konvensi Dewa Mendalam. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak ada jalan keluar yang tersisa untuk mereka, ketika semuanya beres tiba-tiba. Muhuan Zidan tidak kembali pada dirinya sendiri bahkan setelah beberapa saat. Mubing Yun menggelengkan kepalanya, saat dia berkata dengan napas lemah, kekhawatiran kakak perempuan memang benar. Sepertinya dia hanya dirasuki oleh roh jahat. Dia bertindak dengan cara yang sama ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan sekarang di alam Dewa Surga Abadi, dia melakukannya sekali lagi. Saya kira dia tidak akan pernah bisa benar-benar menahan diri dalam hidupnya. Petik 2. Siapa takut, setelah diejek oleh Dewa Kaisar Sitian, dan dengan Raja Naga menyatakan pendapatnya, Yun Che akan baik-baik saja, setidaknya di alam Surga Abadi. Namun, Yan Juhai menggelengkan kepalanya. Aku takut akan sulit bagi Yun Che untuk hidup di wilayah Surgawi Timur. Setelah konvensi dewa yang mendalam berakhir, Anda sebaiknya dengan cepat membawanya kembali ke Snow Song Realm. Itu akan menjadi yang terbaik jika dia tidak meninggalkan Snow Song Realm sebelum mencapai prestasi besar dalam praktik cara yang mendalam. Petik 2. Muhuan Zee mempertimbangkan kata-katanya, sebelum mengangguk sambil menghela nafas. Di babak ketiga penyisihan, itu akan menjadi proyeksi lengkapmu yang akan dikirim ke medan perang. Petik 2. Tidak ada yang terkejut sedikitpun oleh kata-kata yang terhormat kuhui. Menara Surga Abadi yang sebenarnya ada di dalam surga-surga abadi, dan yang hadir di luar tidak lebih dari proyeksi besarnya. Karena itu, wajar jika hanya proyeksi yang bisa masuk ke dalamnya. Anda akan dikirim ke lantai pertama Menara Surgawi Surga Abadi, dan tujuan Anda adalah untuk sampai ke lantai 300. Setiap lantai akan memiliki binatang buas yang sangat kuat dan bayangan yang dalam menjaganya. Dengan setiap lantai yang Anda naiki, binatang buas yang dalam dan bayangan mendalam yang harus Anda hadapi, juga akan bertambah jumlahnya atau bahkan lebih kuat, menjadikannya lebih sulit bagi Anda untuk maju lebih jauh. Petik 2. Aturan untuk menjadi pemenang sangat sederhana. 32 praktisi pertama yang mencapai lantai 300, akan dapat memasuki pertarungan dewa yang terakhir. Aturannya tentu sederhana dan jelas bahwa pemenang dan yang kalah akan diputuskan oleh siapapun yang berhasil mencapai lantai 300 terlebih dahulu. Tapi, medan perang yang dimaksud adalah menara surgawi-surga abadi, dan yang memasukinya adalah ribuan, anak-anak pilihan surga. Jelas bahwa meskipun sampai ke lantai 300, sepertinya cukup sederhana, itu pasti akan sangat sulit dilakukan. Tunggu sebentar, yang mulia kuhui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika suara malas terdengar tiba-tiba dengan cara yang sangat tidak sopan. Dewa Kaisar Sitian berkata dengan lamban, Raja ini memiliki sesuatu untuk mengingatkan Anda tentang babak ketiga pendahuluan. Ini akan menjadi yang terbaik jika Anda menyebutkan semua metode yang dapat dan tidak dapat digunakan dalam putaran ini, secara detail lengkap. Kalau tidak, akan tidak sedap dipandang jika kebetulan seseorang menang saat mematuhi aturan, dan kemudian secara tak terduga dibunuh oleh beberapa orang yang absurd. Petik 2. Surga Abadi Dewa Kaisar memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi dia tidak membentaknya. Yang mulia kuhui sedikit menurunkan alisnya. Dia tidak membalas kepada Dewa Kaisar Sitian, tetapi nada suaranya menjadi lebih berat. Kamu masih akan berada dalam kondisi proyeksi lengkap dalam putaran ini di dalam Eternal Heaven di Fintower. Satu-satunya aturan di dalam Menara Surga Abadi, adalah bahwa 32 orang pertama yang mencapai lantai 300 akan dianggap sebagai pemenang. Selain ini, ada, tidak, ada, aturan lain. Kuhui mengucapkan lima kata terakhir dengan suara yang sangat berat. Jelas bahwa mereka diarahkan kepada Dewa Kaisar Sitian. Kamu bisa menggunakan apapun yang kamu miliki sesuai keinginanmu, baik itu senjata apapun, baju sirah yang dalam, benda yang dalam, atau formasi yang dalam. Sama sekali tidak ada batasan pada sarana. Jika mungkin Anda ingin menggunakan semacam metode memalukan, itu juga akan baik-baik saja. Petik 2. Tapi, ada beberapa hal yang harus diperingatkan oleh orang terhormat ini. Yang terhormat Kuhui menurunkan alisnya, saat dia perlahan berkata, Pertama, ruang di dalam Menara Surga Abadi sangat istimewa, dan bahkan benda mendalam spasial tingkat tinggi tidak akan bisa menembusnya. Hal seperti itu akan sangat mustahil dilakukan dengan kekuatanmu sendiri yang luar biasa. Saya menyarankan Anda semua untuk segera meninggalkan pemikiran untuk menggunakan item mendalam spasial untuk langsung memotong setiap lantai. Kedua, yang terhormat ini akan menyarankan kamu untuk tidak menghindari binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam, dan secara paksa membuat jalanmu naik. Karena, begitu binatang buas dan bayangan yang dalam merasakan aura Anda, mereka akan mengejar Anda sampai Anda bertemu kematian Anda. Mencoba secara paksa naik ke lantai berikutnya dengan menghindari binatang buas yang dalam, hanya akan membuat Anda dalam situasi di mana Anda akan diserang dari depan dan belakang, secara efektif menggali kubur Anda sendiri. Begitu kamu mati, meskipun kamu akan dapat bangkit kembali, tempat kebangunanmu akan sepuluh lantai di bawah yang mana kamu mati. Selain itu, semua binatang buas dan bayangan yang mendalam dari sepuluh lantai ini akan hidup kembali ketika Anda melakukannya. Adapun untuk mencegah dirimu dari merasakan binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam, huh. Itu memang ide yang bagus. Tapi sangat disayangkan bahwa medan setiap lantai di dalam menara surga abadi tidak memiliki kesamaan dengan yang lain, dan sangat rumit. Ini pada dasarnya mimpi pipa untuk berharap untuk tidak merasakan sebelum menemukan jalan keluar untuk pergi ke lantai berikutnya. Ketiga, tatapan dingin dari yang mulia kuhui jelas menusuk Yunce. Jangan bermimpi meminta orang lain meminjamkan kekuatan mereka. Anda masing-masing akan dikirim ke ruang yang benar-benar terpisah di dalam proyeksi menara surga abadi. Dengan kata lain, medan perangmu akan sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Tidak ada yang bisa mengganggu orang lain. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Petik dua. Itu menjadi bising di panggung dewa yang diberkahi. Beberapa mendiskusikan babak ketiga, yang lain sangat heran, dan bahkan ada yang diam-diam menganggukkan kepala. Babak penyisihan babak pertama dan kedua cukup dipengaruhi oleh keberuntungan dan keacakan karena aturan khusus dari putaran itu, bahkan Yunce menipu dengan cara yang dia lakukan tidak benar-benar dianggap sebagai pelanggaran aturan, pada akhirnya. Tetapi babak ketiga penyisihan, seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh yang mulia kuhui, adalah kompetisi yang sengit dalam arti yang sebenarnya, yang akan menilai kekuatan sebenarnya dari para peserta. Mereka harus membunuh semua binatang buas yang akan mereka temui saat naik ke menara surga abadi, dan mencoba melarikan diri dari mereka secara paksa sama dengan merayu kematian. Mereka juga tidak dapat menggunakan benda spasial. Selain itu, medan perang, setiap orang akan sepenuhnya terpisah dari yang lain. Tidak ada yang bisa mengganggu orang lain, atau mencari bantuan mereka. Jelaslah bahwa cara teraman untuk mencapai lantai 300, atau tepatnya, satu-satunya metode untuk melakukannya, adalah dengan sepenuhnya membunuh binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam di setiap lantai. Dan dengan kecepatan secepat mungkin. Hanya kekuatan absolut yang bisa mencapai hal seperti itu. Tidak ada kemungkinan kecurangan di babak ini. Itu juga alasan yang terhormat Kuhui untuk secara langsung meraung kata-kata, tidak ada aturan lain, tanpa ragu-ragu. Apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan, bahkan jika kami mengizinkan Anda menggunakan metode apapun. Tatapan banyak orang, secara sadar atau tidak sadar, menyapu Yunce. Tidak ada seorang pun yang tidak tertawa di dalam hati mereka, memikirkan kekuatannya yang sangat sedikit dari tingkat pertama alam kesusahan surgawi. Ada total 300 lantai, dan kesulitan untuk melewati akan meningkat dengan setiap lantai. Beberapa lantai pertama harus menjadi yang paling mudah, dan mereka semua pada dasarnya dijamin bisa melewatinya. Tapi mengingat kekuatan mendalam Yunce hanya tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi, tidak diketahui apakah dia bahkan bisa melewati beberapa lantai mudah pertama. Hasilnya jelas akan menjadi yang terburuk di babak ketiga penyisihan, dengan dia peringkat di bagian bawah daftar. Yang lain pasti akan melalui perkelahian yang sangat sengit dan mendapatkan pengalaman yang langka, bahkan jika mereka tidak bisa memasuki panggung dewa yang diberkati. Tetapi dalam kasus Yunce, dia hanya bisa menjadi lelucon. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang sejati yang memiliki kualifikasi untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan, yang akan diadakan pada akhirnya. Dalam kompetisi di dalam menara surga abadi, Yunce terikat menjadi bahan tertawaan. Tetapi orang-orang dari Snow Song Realm tidak memiliki ketenangan untuk peduli tentang hal itu. Mu Bingyun, khususnya, berharap untuk putaran ketiga berakhir sesegera mungkin, dan kemudian, sekaligus meninggalkan alam surga abadi dengan Yunce dan kembali ke lagu salju. Dia tidak tertarik pada pertempuran dewa yang diberikan, sorotan konvensi dewa yang mendalam, pada saat ini. Dia sudah bisa membayangkan betapa marahnya Musuan Yin. Dia akan marah karena Yunce secara paksa melewati dua putaran pendahuluan, dan mengekspos dirinya ke mata semua ahli terkemuka dari wilayah surgawi timur, dia akan marah bahwa Mu Bingyun tidak mengawasi Yunce dengan benar. Sebelum mereka meninggalkan Song Salju, Musuan Yin telah kembali menginstruksikan dia untuk menjaga Yunce sepanjang waktu setelah eliminasi, dan tidak membiarkan dia meninggalkan pandangannya. Justru karena dia ingin orang lain memperhatikannya sesedikit mungkin. Karena Yunce memiliki rahasia yang benar-benar tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa setelah mendengar aturan bahwa, yang kalah akan diusir dari alam surga abadi, Yunce tidak punya pilihan selain melewati dua putaran, akibatnya menjadi anak pilihan surga, dan menyebabkan gangguan besar di konvensi dewa yang mendalam. Tidak hanya dia mengekspos dirinya kepada orang lain, dia juga hampir menjadi fokus terbesar. Mu Bingyun hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak harus menghadapi hasil terburuk. Apakah Anda memiliki keraguan? Kuhui yang terhormat memindai semua orang. Melihat tidak ada yang bisa dikatakan, dia melambaikan tangannya. Cahaya putih turun dari langit tiba-tiba, dan menyelimuti semua, anak-anak pilihan surga. Petik 2. Tubuh aslimu akan tetap di sini. Kesadaran Anda dan semua yang Anda miliki tentang Anda akan diproyeksikan di dalam menara surga abadi. Pemenang akan memasuki pertempuran dewa yang diadakan, dan yang kalah akan menyaksikan pertempuran mereka dari tahap dewa yang diberi. Petik 2. Juga, semua yang kamu lakukan di dalam menara surga abadi, juga akan sepenuhnya diproyeksikan di sini. Pergi sekarang, anak-anak pilihan surga, perlihatkan batas maksimal dari kekuatan Anda sampai puas. Buktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk diberikan gelar dewa. Bunyi BERDRANG Tatapan, anak-anak pilihan surga, yang ditutupi oleh cahaya putih, tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih serius. Sosok mereka semua benar-benar tenggelam dalam cahaya putih, sehingga mustahil untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang mereka. Pada saat yang sama, seribu garis cahaya bintang melonjak ke langit, ketika mereka membawa proyeksi semua, anak-anak pilihan surga, dan terbang ke menara surga abadi. Sinar cahaya samar-samar menyala di menara surga abadi. Dalam sepersekian detik, ribuan garis cahaya jatuh dari langit, dan jatuh ke panggung dewa yang diberikan dengan jarak yang sama di antara mereka, seperti meteor yang jatuh dengan cepat, sebelum berubah menjadi gambar. Gambar-gambar ini memiliki latar belakang yang sama, dan satu-satunya hal yang berbeda dari mereka adalah sosok manusia yang berdiri di tengah gambar. Figur manusia ini tidak lain adalah ribuan anak-anak pilihan surga. Mereka sekarang hadir di dalam menara surga abadi. Gambar-gambar itu menunjukkan titik awal di dalam menara surga abadi, lantai 0. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika pertempuran di dalam menara surga abadi dimulai, tatapan Jasmine juga bergeser pada saat ini. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dengan tenang. Chai Z, ikuti aku. Petik 2. Meninggalkan beberapa kata dingin, sosoknya terbang jauh ke kejauhan. Chai Z menggigit bibirnya sebelum dengan takut mengikutinya. Jasmine ada di depan dan Chai Z di belakangnya. Mereka meninggalkan wilayah alam surga abadi, dan terus terbang sampai mereka mencapai sangat jauh. Baru pada saat itulah Jasmine akhirnya berhenti. Unggungnya menghadap Chai Z, karena dia tetap berdiri diam. Kak besar, Chai Z berdiri di belakang Jasmine, ketika tangannya dengan erat mengepalkan ujung roknya. Meninggal dunia. Suara logam terdengar, saat penghalang isolasi suara yang sangat besar menutupi mereka. Pada saat itulah Jasmine berbalik, dan menatap lurus ke arah Chai Z dengan ekspresi marah yang mengejutkan di wajahnya. Murid merahnya bergetar lemah, ketika mereka mengeluarkan rasa dingin yang benar-benar asing bagi Chai Z. Besar, kak besar, Chai Z tanpa sadar mundur selangkah ke belakang. Ujung hidungnya berkerut dan dia hampir menangis. Dia tidak mengerti sama sekali, mengapa kakak perempuannya sangat marah. Chai Z, dada Jasmine bergerak ke atas dan ke bawah. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya, tetapi suaranya masih sedikit bergetar. Katakan padaku dengan jujur, di mana, dan kapan kamu bertemu dengannya. Aku, aku, lebih dari dua tahun yang lalu, ketika Bixis mulai berkultivasi secara sembunyi-sembunyi terakhir kali secara tiba-tiba. Aku bosan dan sendirian, jadi aku pergi bermain, lalu, secara tidak sengaja, menabraknya. Chai Z adalah seseorang yang tidak takut pada apapun di dunia, kecuali kakak perempuannya. Jasmine adalah satu-satunya yang dianggap keluarga, di dalam hatinya. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Memulai kultivasi terpencil dulu, dua tahun lalu. Dengan Torrance yang tak terhitung jumlahnya naik dan jatuh di dalam hatinya, Jasmine terdiam beberapa saat. Lama kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara berat, bagaimana kamu bertemu dengannya. Dan segalanya, kamu tahu tentang dia, ceritakan semuanya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Chai Z berulang kali mengangguk seperti cewek mematuk nasi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku akan menceritakan semuanya pada sis besar. Petik 2 Di depan Jasmine yang luar biasa marah, Chai Z tidak berani menarik wall ke matanya. Dia mengatakan kepadanya setiap hal yang terjadi. Tiba di Darkia Realm secara kebetulan dan, diselamatkan, oleh campur tangan Yun Che. Setelah itu, dia memperhatikannya setelah menemukan bahwa dia bisa menggunakan, Heavenly Wolf Slash, dan juga bisa mengendalikan es dan api pada saat yang sama. Kemudian, dia secara bertahap mengkonfirmasi identitasnya, dan mengetahui sedikit tentang tujuannya. Menyaksikan hubungan kebencian antara Yun Che dan Sekte Jiwa Hitam. Memeras Giyok Bintang Sembilan Buda Giyok dari Wu Guike. Mengikuti Yun Che dalam perjalanannya untuk mendapatkan rumput Kaisar Abadi. Dan seterusnya. Dia memberitahu Jasmine semuanya dengan detail penuh. Jasmine diam-diam mendengarkannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sampai Chai Z dengan cemas selesai menceritakan semua yang dia tahu tentang Yun Che. Saat itulah emosinya meledak, Chai Z, kamu. Kamu jelas tahu semuanya. Jadi, kenapa kamu menyembunyikannya dariku selama ini? Aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Ada isak tangis dalam suaranya. Itu karena, karena Bixis mengatakan bahwa kamu tidak akan melihatnya lagi dalam kehidupan ini, dan bahkan jika suatu hari dia tiba di alam dewa, kamu pasti masih tidak akan pergi untuk menemuinya. Karena itu, aku. Merahasiakannya. Petik 2. Karena kamu tahu bahwa aku tidak akan bertemu dengannya, tidak peduli apa, mengapa kamu membantunya datang ke alam surga abadi? Kenapa kau membawaku ke tempat ini? Petik 2. Karena, karena aku tahu bahwa Bixis, sebenarnya, sangat merindukannya, dan benar-benar ingin bertemu dengannya lagi. Chai Z mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan tetesan air mata berkilau, Kak Besar selalu memanggil namanya, setiap kali Anda bermimpi. Segera, mata Jasmine menjadi berkabut, tapi dia menggelengkan kepalanya kesakitan. Lalu, tahukah Anda mengapa saya memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengannya, tidak peduli apa? Apakah Anda tahu betapa beratnya masalah yang Anda sebabkan? Petik 2. Bab 1162 Air Mata Dewa Bintang Jasmine mengulurkan jarinya, dan suaranya menjadi serah ketika dia kehilangan kendali atas emosinya, dia adalah raja tertinggi di planetnya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengancamnya di sana. Dia memiliki anggota keluarga, teman-teman, dan juga para wanita di tempat itu. Dia dapat menjalani seluruh hidupnya di sana tanpa khawatir. Petik 2. Tapi, dia bukan siapa-siapa di tempat ini. Apakah Anda tahu betapa berbahayanya baginya berada di sini? Petik 2. Semakin dia berbicara, semakin gelisah dia menjadi, apakah Anda tahu berapa banyak rahasia yang dia miliki? Jika bahkan salah satu dari mereka diekspos, itu akan membangkitkan keserakahan pada orang-orang dari seluruh alam dewa. Pada saat itu, hidupnya, planet tempat asalnya, dan semua yang dimilikinya akan hilang selamanya. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat orang-orang yang bisa memasuki alam surga abadi? Ini adalah tempat paling berbahaya baginya di dunia, di mana ia seharusnya tidak mendekati dengan cara apapun. Jika bahkan salah satu dari orang-orang itu merasakan salah satu rahasianya, maka dia akan menjadi. Apakah kamu mengerti sekarang? Petik 2. Aku, aku, tubuh Chai Zee menjadi tegang. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah menyelidiki tempat di mana aku menghilang selama tahun-tahun itu, dan bahkan lebih banyak orang belum melupakan aku mendapatkan darah yang tidak bisa dihancurkan oleh dewa jahat. Jadi, jika aku bertemu dengannya, dan yang lain menemukan petunjuk untuk pertanyaan mereka, apakah kamu menyadari apa yang akan terjadi setelah itu? Petik 2. Ini hanya salah satu dari banyak alasan mengapa aku tidak bisa bertemu dengannya. Napas Jasmine bertambah berat. Dia tampak seperti jiwanya ditarik ke dalam gelombang yang menakutkan. Kak Besar, aku, aku tahu kesalahanku, mata Chai Zee menjadi berkabut karena air mata. Aku hanya, ingin melakukan sesuatu untuk Bixis, untuk memberimu kejutan yang menyenangkan. Aku tidak tahu itu akan sangat berbahaya. Aku benar-benar mengerti kesalahanku. Chai Zee, sekarang kamu telah menyebabkan masalah besar, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyembunyikan apapun dariku, atau membuat keputusan sendiri. Karena alasannya. Jika Anda segera memberitahu saya tentang Anda bertemu dengannya, ada begitu banyak cara untuk membuatnya kembali ke planet asalnya, dan tidak melangkah lagi ke alam dewa. Setidaknya, kita bisa mencegah situasi memburuk dengan cara seperti itu. Tapi sekarang, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kesalahan Anda ini? Seluruh tubuh Jasmine Gemetar, dua orang paling penting dalam hidupnya adalah Chai Zee dan Yun Chee. Chai Zee menerima warisan Dewa Bintang Serigala Langit, telah mengguncangnya begitu parah sehingga dia merasa seolah-olah setengah langit telah runtuh. Sekarang, dia bahkan dibuat untuk melihat Yun Chee dalam situasi seperti itu. Kak Besar, Chai Zee dengan hati-hati melihat ke depan, ketika dia berkata dengan mata berkaca-kaca, saya menyadari kesalahan saya. Itu karena aku tidak mendengarkan kata-kata kakak. J jangan marah. Oke. Mungkin, mungkin hal semacam itu yang tidak dikhawatirkan oleh sis besar akan terjadi. Selain itu, saya percaya bahwa Big Sis tentu ingin bertemu dengannya lagi. Kakak sangat kuat, jadi Anda harus memiliki banyak cara untuk bertemu dengannya tanpa ditemukan oleh orang lain. Petik dua. Kamu, jangan, mengerti. Jasmine perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mendapatkannya. Kamu masih anak-anak, dan kurang memahami banyak, banyak hal di dunia ini. Sejumlah besar orang memiliki cara berbeda dalam melihat sesuatu daripada milik Anda, dan ada banyak hal yang bisa berubah menjadi tak terhitung kali lebih kejam daripada yang Anda pikirkan. Petik dua. Jasmine berbalik, agar tidak membiarkan Chai Zee melihat kebasahan di matanya, yang menurutnya sulit untuk dikendalikan. Chai Zee, kembalilah ke istana Dewa Bintangmu sekaligus, dan tutup dirimu untuk merenungkan tindakanmu. Kau tidak diizinkan mengambil satu langkah pun, tanpa seizinku. Chai Zee membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menundukkan kepalanya diam-diam. Dia berkata dengan suara rendah, Aku mengerti. Aku, aku akan merenungkan tindakanku, jadi kakak, jangan marah, oke. Terbang sedikit lebih jauh dari Jasmine, Chai Zee tiba-tiba berbalik lagi. Dia menggigit bibirnya, sebelum berkata dengan nada ringan, Kak, dia. Sangat, sangat mirip dengan bagaimana kamu menggambarkannya, idiot terbesar di dunia ini. Saya sengaja mengolok-oloknya beberapa kali, tetapi ia terus menyelamatkan saya sambil mempertaruhkan nyawanya, berulang kali. Petik 2. Semua karena, aku menggunakan nama kakak. Petik 2. Jasmine. Dia pasti tahu betapa berbahayanya realam dewa. Tujuan satu-satunya untuk tiba di alam dewa adalah untuk mencari Bixis. Untuk dapat bertemu Bixis, dia benar-benar dapat mempertaruhkan hidupnya, tanpa sedikitpun kekhawatiran. Dia. Jangan bicara lebih jauh. Unggung Jasmine gemetar ringan. Segera kembali, dan renungkan tindakanmu. Chai Zee tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan menurunkan lehernya yang indah. Jari-jarinya yang lembut dan adil dengan erat mengepal pinggang roknya saat dia dengan patuh terbang kembali ke alam dewa bintang. Saat Chai Zee pergi, dua aliran air mata mengalir di wajah Jasmine meninggalkan jejak basah di belakang. Mengikuti, seolah-olah bendungan telah meledak, air mata mengalir deras dari matanya. Yun Che. Yun Che. Yun Che. Tubuhnya berjongkok ketika meringkuk, ketika dia berulang kali memanggil namanya dengan suara terisak-isak. Mungkin, tidak ada yang akan percaya bahwa dewa bintang pembantai langit dewa bintang dewa realam akan benar-benar memiliki sisi rapuh padanya dan akan menangis sedih seperti gadis lemah. Jauh, tatapan terus-menerus mengawasi Jasmine selama ini, tanpa bergeser sekalipun. Pikiran dewa bintang penyembelihan surgawi begitu kacau sehingga dia belum menemukanku bahkan setelah sekian lama. Huff. Toh sepertinya layak melakukan perjalanan ini. Bertentangan dengan apa yang saya pikirkan. Situasi di sini sangat menarik. Petik 2. Yun Che. Kiannya yinger mengalihkan pandangannya dari Jasmine, saat dia dengan ringan memanggil nama ini yang benar-benar tidak pantas untuk diingat olehnya sebelumnya. Ini lebih menarik daripada bahkan sembilan tubuh yang sangat indah. Petik 2. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di dalam dunia menara surga abadi, semua praktisi mendalam yang memasukinya hadir di lantai 0. Meskipun itu adalah menara, dunia di setiap lantai secara tak terduga sangat luas. Di lantai 0 adalah daerah pegunungan Tandus, dengan gunung-gunung pendek di mana-mana yang lebarnya 50 km, dan beberapa km tingginya. Ada lorong ke lantai 1 di puncak gunung pendek, tapi tertutup rapat oleh gerbang batu. Daerah sekitar dan lokasi dari semua praktisi yang mendalam sangat mirip. Penampilan lantai lain dan binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam, yang menjaga mereka, juga persis sama. Ini bisa dikatakan kompetisi yang sangat adil. Gambar-gambar dari semua hal ini diproyeksikan dengan sempurna di panggung dewa yang diberkahi. Seseorang dapat dengan jelas melihat siapapun yang mereka inginkan. Segera, setiap praktisi mendalam yang berpartisipasi datang ke bagian menuju lantai 1. Mereka sedang menunggu gerbang batu terbuka, dan bersiap-siap untuk segera masuk ke dalam lantai 1. Itu benar-benar perlombaan melawan waktu. Dan bahkan Luo Cheng Suan tidak terkecuali. Namun masih ada satu pengecualian di antara para peserta. Yun Che. Dia masih berdiri di tempat di mana dia dikirim ke dalam menara surga abadi di awal, dan belum beranjak satu inci pun. Matanya bergerak, karena dia sepertinya memikirkan sesuatu. Perilaku Yun Che ini membuat banyak orang mendengus hina, tetapi mereka tidak benar-benar terkejut. Itu karena seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam kompetisi ini, dan jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, hasilnya pada akhirnya akan benar-benar sama. Babak ketiga pendahuluan dari konvensi dewa mendalam wilayah surgawi timur, suara surga abadi, terdengar sekali lagi di panggung dewa yang diberikan sekali lagi, dimulai sekarang. Bum-bum-bum. Gerbang batu menuju lantai 1 dari seribu medan perang yang identik dan benar-benar terpisah, dibuka pada saat yang sama. Segera, seluruh kelompok praktisi mendalam yang telah mengumpulkan kekuatan mereka selama ini berlari langsung ke lantai 1, seperti panah yang meninggalkan tali busur. Hanya Yunce yang berpura-pura seolah tidak mendengar apa-apa, dan tetap tidak peduli. Namun, tidak ada yang memandangnya dengan rendah hati lagi. Sebaliknya, orang-orang menatap lekat-lekat pada para praktisi yang mendalam dari dunia bintang mereka, dan bahkan lebih banyak lagi menyaksikan para pakar sejati yang terikat untuk dianugerahi gelar dewa. Memasuki lantai 1 menara surga abadi, mirip dengan melangkah ke dunia lain. Tempat ini tidak mandul seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada hutan giok hijau di sini, dengan burung-burung bernyanyi dan aroma bunga melayang-layang di angin, serta segudang pohon mencapai tinggi ke langit. Tetapi sebelum para praktisi yang mendalam dapat sepenuhnya menghargai pemandangan di depan mata mereka, sebuah bayangan yang mendalam dengan aura yang menakjubkan meledak dari pohon-pohon hijau jade, dan muncul di depan mereka. Bayangan yang dalam memegang pisau bermata 2, tubuhnya berwarna hijau jade, memungkinkannya untuk menyembunyikan diri dengan baik di lingkungan sekitarnya, dan serangannya sangat kejam, karena ditujukan langsung ke bagian-bagian vital dalam upaya untuk membunuh dengan satu serangan. Itu bahkan lebih mengejutkan untuk menemukan bahwa kekuatannya yang mendalam telah benar-benar mencapai tingkat pertama alam surgawi spiritual. Penemuan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang. Jika bayangan mendalam dari tingkat pertama alam surgawi spiritual dapat muncul di lantai 1, itu tidak mungkin untuk membayangkan betapa menakutkannya itu akan berada di lantai yang lebih tinggi. Sebelumnya, masih ada beberapa orang yang mencibir dan menebak bahwa bahkan seseorang dengan kekuatan yang sangat menyebalkan seperti Yun Che, yang hanya mampu masuk ke dalam daftar ribuan teratas dengan menggunakan metode tercelah, juga akan mampu untuk melewati beberapa lantai pertama, di mana kemenangan harus dijamin. Tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak akan berhasil melewati lantai 1. Masing-masing dari praktisi yang mendalam, yang telah memasuki menara surga abadi, adalah seorang ahli jempolan yang tak terbantahkan. Selanjutnya, mereka berjaga-jaga setelah memasuki lantai. Karena itu, meskipun mereka terkejut, pikiran mereka dalam keadaan tenang. Mereka dengan cerdik menghindari serangan musuh dan langsung meluncurkan serangan mereka sendiri. Menyaksikan sikap anggun dari para praktisi muda yang mendalam ini ditampilkan pada saat yang sama, semua ahli wilayah di Fintimur merasa sangat terpana. Tanpa sadar, mereka menganggukkan kepala secara bersamaan sebagai pujian. Lantai 1 hanya memiliki bayangan yang mendalam dari tingkat pertama alam surga wiroh, yang sangat mudah untuk ditangani. Semua praktisi yang mendalam mengikuti aura di sekitar mereka, ketika mereka bergegas ke pintu masuk ke lantai 2 dengan kecepatan tercepat mereka, satu demi satu. Lantai 2 adalah gurun yang dijaga oleh binatang buas yang memiliki sifat bumi dari tingkat pertama alam surgawi spiritual. Agak sulit untuk melewati lantai ini karena lingkungan khusus, tetapi masih mudah bagi praktisi mendalam yang berpartisipasi. Setelah itu, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 10, lantai 15, lantai 20. Di panggung dewa yang diadakan, orang-orang berdiskusi dengan atau menyanjung satu sama lain, dan suasana tempat itu cukup harmonis. Sulit untuk memimpin lebih dari yang lain sampai setelah beberapa lusin lantai pertama. Namun seiring dengan berlalunya waktu, setelah melewati lantai 50, kesenjangan dalam kinerja para peserta menjadi semakin luas. Kecepatan di mana para praktisi yang mendalam membersihkan lantai menjadi lebih lambat dan lebih lambat juga. Dan suasana di panggung dewa yang dianugerahkan juga secara bertahap menjadi tegang. Akhirnya, seseorang mencapai lantai 100. Di depan pemain terbaik kedua sebanyak 17 lantai. Orang ini masih tak lain adalah Luo Changsheng. Lantai 100 tampaknya sangat tinggi, tetapi semua orang jelas bahwa kompetisi masih dalam tahap awal. Yun Che juga yang pertama dalam kompetisi di dalam menara surga abadi, tentu saja, menghitung dari bawah ke atas. Dia masih berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak selama ini. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan kesadaran sejak saat dia muncul di dalam menara surga abadi. Tubuhnya diam, dan tidak ada sedikitpun perubahan dalam ekspresinya. Namun, fluktuasi emosi terus terjadi di dalam hatinya, ketika dia diam-diam memikirkan banyak hal. Pemahamannya saat ini tentang realam dewa terlalu berbeda dari masa lalu. Terutama, kesannya tentang alam surga abadi telah mengalami perubahan besar. Di masa lalu, pemahamannya tentang alam surga-surga abadi semuanya didasarkan pada kata-kata orang lain. Kesan yang ia miliki tentang alam surga-surga abadi adalah bahwa itu adalah dunia raja yang paling benar dan paling bergengsi, yang menerima rasa hormat yang dalam dari orang lain. Para ajudicator alam surga abadi adalah spesialis dalam mengadili orang-orang jahat di dunia, dan benar-benar adil dan ketat. Karena itu, ketika dia ditanya oleh orang-orang dari alam surga abadi, dia melangkah maju tanpa khawatir. Meskipun alasan utama dibalik kepercayaannya adalah kehadiran Raja Naga, itu juga karena kesan yang baik tentang alam surga abadi dan kepercayaannya di dalamnya. Tetapi dia segera menemukan bahwa dia memang terlalu naif. Kata-kata dan alasannya, ketika diucapkan olehnya dianggap melanggar martabat mutiara surga abadi. Tidak hanya mereka diabaikan, mereka juga semakin menambah bobot kejahatannya. Namun, ketika kata-kata yang sama diucapkan oleh Dewa Kaisar Sitian, mereka meninggalkan alam surga abadi yang tidak bisa berkata-kata. Itu seperti hal pertama yang diajarkan Musuan Yin saat itu, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Hanya kekuatan absolut yang ada dalam kenyataan. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan absolut, Anda akan diperlakukan dengan adil. Kalau tidak, Anda hanya bisa mengandalkan pertimbangan orang lain, dan aturan keadilan yang dirumuskan oleh mereka. Kuhui yang terhormat diakini sebagai orang yang paling keras dan paling tidak memihak di wilayah surgawi timur. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mengadili makhluk jahat, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan namanya dan mengubahnya menjadi Kuhui. Petik 2. Tapi orang seperti ini telah secara langsung menghina Musuan Yin, tanpa banyak pertimbangan. Mungkin, dia memang tak tertandingi adil dan ketat, tapi apa yang Yun Chee lihat lebih jelas adalah sikapnya yang angkuh membuat cahaya dari bintang lain, raja kerajaan lain, dan praktisi mendalam lainnya, karena ia adalah pemimpin para juri. Dia bahkan bisa menghina raja kerajaan yang telah mencapai prestasi tertinggi, guru surgawi, seolah-olah itu masalah biasa. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya, sifat sejati dari alam dewa. Ada juga, Jasmine. Harapan untungnya bertemu Jasmine tidak lagi ada di hatinya. Yun Chee tidak bisa membantu tetapi menyadari bahwa Jasmine benar-benar tidak datang ke alam surga abadi. Semua usahanya sia-sia. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Dia benar-benar tidak mau menyerah. Itu bukan karena kerja kerasnya selama beberapa tahun terakhir ini tidak membuahkan hasil, melainkan, sudah tiga tahun, dan waktu untuk kembali yang dia janjikan pada Kai dan yang lainnya semakin dekat, dan dia belum bertemu Jasmine. Masih belum berakhir, Yun Chee menghadap ke atas, dan menutup matanya. Dia berbicara dalam hatinya, Jasmine tidak datang ke alam surga abadi, jadi dia tidak melihatku. Tapi, jika, aku bisa membuat namaku diketahui semua orang di wilayah surgawi timur. Bukankah aku punya kesempatan yang sangat bagus untuk melakukan hal itu sekarang? Seorang praktisi yang mendalam dengan kekuatan tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi memasuki pertempuran dewa yang diberikan dari konvensi dewa yang mendalam. Haha, namaku pasti akan menimbulkan sensasi, kan? Ketika guru mengetahui tentang ini, dia pasti akan sangat marah. Tapi, hanya ada sedikit waktu yang tersisa, dan aku benar-benar tidak punya cara lain untuk memenuhi keinginanku. Jika aku tidak bisa bertemu Jasmine pada akhirnya, aku akan menyesal selama sisa hidupku. Saat Yun Chee membuka matanya, tatapan di dalam mereka perlahan menjadi dingin dan tegas. Sebuah cahaya aneh yang aneh melintas menembus kedalaman pupil matanya. Sebelumnya, saya membawa aib kepada guru. Saya harus menebusnya sepuluh kali lipat. Beraninya kau menghina tuanku, patu aku hui. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik untuk melihat siapa yang benar-benar buta. Bab 1163 tempat tanpa siapapun. Mulai dari lantai 100 menara Eternal Heaven, kesulitan kompetisi meningkat secara dramatis. Tidak hanya binatang buas yang dalam memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang ada di lantai sebelumnya, mereka menjadi lebih liar. Bayangan yang dalam juga mulai menggunakan semua jenis gerakan tak terduga, dan bahkan sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan kerusakan serius. Karena bimbingan bayangan yang mendalam ini, binatang buas yang dalam memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang medan daripada para praktisi yang mendalam, yang mengunjungi lantai menara untuk pertama kalinya. Karena itu, hampir mustahil untuk melepaskan mereka. Sebaliknya, bahkan jika seseorang entah bagaimana berhasil melepaskan mereka, dan berlari ke lantai berikutnya, bayangan yang dalam dan binatang buas yang dalam akan terus mengejar mereka sampai mereka menemukan kematian mereka. Akhirnya, tangisan menyedihkan datang dari lantai 142. Seorang praktisi yang mendalam telah meninggal di bawah serangan tiga bayangan. Ketika mereka dihidupkan kembali, mereka telah dikirim kembali ke lantai 132. Selain itu, semua binatang buas yang dalam dan bayangan yang telah mereka selesaikan sebelumnya, juga bangkit kembali. Ekspresi banyak orang di panggung dewa yang diubah-berubah pada saat ini. Seseorang telah meninggal bahkan sebelum mencapai lantai 150, jadi menakutkan untuk memikirkan betapa sulitnya untuk membersihkan lantai, setelah para peserta mencapai lantai 200. Mungkin, itu bukan kompetisi siapa yang mencapai lantai 300 dulu, tapi apa yang bisa dijangkau oleh sedikit orang. Setelah lantai 150, kecepatan di mana para praktisi mendalam yang berpartisipasi naik ke menara surga abadi tumbuh lebih lambat dan lebih lambat. Bahkan mereka yang berada di peringkat 100 teratas mengambil setiap langkah dengan hati-hati, dan kecepatan gerakan mereka telah sangat berkurang. Adapun mereka yang peringkatnya relatif lebih dekat ke bagian bawah daftar 1000 teratas, mereka terus-menerus melalui perkelahian keras, dengan bahaya mengintai di semua sisi mereka. Ada beberapa dari mereka yang bahkan mengambil nafas sebentar sebelum memasuki lantai berikutnya. Namun, ada beberapa pengecualian yang tepat dan diharapkan juga. Luo Changsheng sudah dekat lantai 200, tetapi kondisinya sama baiknya dengan sebelumnya. Menghadapi kelompok ketukan yang dalam dan bayangan yang dalam, hanya cahaya putih yang terlihat menyapu melewati mereka. Itu tidak mungkin untuk melihat apa yang telah dia lakukan, tetapi binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam jatuh ke tanah dalam suksesi, dan tidak membuat suara lagi. Dia mendarat di pintu masuk ke lantai berikutnya, tepat saat hewan buas yang dalam jatuh ke tanah. Dia bertindak begitu alami dan tenang seolah-olah dia sedang berjalan di halaman yang tenang dan damai. Adegan-adegan dia menghabisi lawan yang tak terhitung jumlahnya di jalannya, cukup menyenangkan bagi orang-orang yang menonton kompetisi. Tuan Muda Changsheng, baru berusia hampir 30 tahun, dan hampir beberapa tahun sejak dia melangkah ke alam roh surgawi. Meskipun begitu, kendalinya terhadap energi yang sangat besar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Raja ini juga, benar-benar tak tertandingi baginya saat itu. Desahan ini sebenarnya berasal dari Raja Kerajaan dari bintang atas. Luo Changsheng memiliki penampilan yang lemah, auranya ringan dan serasi seperti air, dan tidak ada ketajaman dalam tatapannya yang tidak terdengar seperti hal yang baik. Dia adalah eksistensi yang akan dengan mudah diabaikan jika dia berdiri di antara sekelompok orang dan tidak ada yang tahu namanya. Tapi, setiap kali dia menunjukkan kekuatannya, itu membuat orang lain mendesah tak terkendali. Dia membuat orang-orang di dunia ini menyadari alasan mengapa dia disebut Tuan Muda Changsheng, yang memerintahkan reputasi terbesar di antara generasi muda di Divin-Divin wilayah. Jun Silei, masih sangat muda, tidak hanya kultifasinya yang mendalam mencapai ketinggian yang luar biasa, dia juga telah mencapai kesempurnaan dalam penguasaan pedang. Orang tua ini menghabiskan seluruh hidupnya dengan gila-gilaan mempelajari pedang, dan menyombongkan diri untuk mencapai penguasaan pedang yang sempurna. Sekarang saya benar-benar merasa malu di depan Junior ini. Petik 2 Haha, dia bukan Junior biasa. Dia adalah satu-satunya penerus Swat Sovereign, yang akan menjadi Swat Sovereign di masa depan. Uthry Glazed Light Realm King telah mengimbangi Jun Silei selama ini. Keduanya memiliki kekuatan sendiri, sehingga sulit untuk memutuskan siapa yang lebih baik berdasarkan pada budidaya mereka. Jika mereka bertemu satu sama lain selama pertempuran dewa yang diberikan, itu pasti akan menjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Petik 2 Di sisi lain, lu lengcuan dari alam langit yang terselubung. Mungkin salah satu dari empat anak dewa dari wilayah timur, tetapi inferioritasnya menjadi semakin jelas dibandingkan dengan ketiga anak dewa lainnya. Selain itu, ia lebih tua dari tiga lainnya selama lebih dari 20 tahun. Tampaknya pada generasi ini, alam langit yang terselubung akan menjadi lebih rendah dari alam langit suci dan alam cahaya yang mengkilap. Petik 2 Meskipun Putri Bungsu dari Glazed Light Realm King peringkat sangat dekat dengan bagian bawah daftar. Dia sudah menunjukkan kinerja yang menakjubkan dengan membuatnya sejauh ini dengan budidaya yang sedikit dari tingkat pertama dari alam roh surgawi. Petik 2 Tidak, tidak, kamu belum melihat sesuatu. bahwa pangkat gadis kecil ini tetap di bagian paling bawah selama ini dan kecepatan dia naik menara sangat lambat. Tapi dia belum mati sekalipun. Tidak kurang dari 200 orang di depannya telah meninggal setidaknya satu kali. Itu adalah hal yang paling menakjubkan yang telah kita lihat sejauh ini di babak ini. Petik 2 Pertempuran di dalam menara surga abadi berlanjut dan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Begitu mereka melewati lantai 200, bahkan empat anak dewa dari wilayah timur yang telah mempertahankan kepemimpinan besar selama ini jelas melambat. Perbedaan kekuatan pertempuran dari ribuan anak-anak pilihan surga telah dibuat jelas. Segala macam diskusi tentang kompetisi saat ini sedang berlangsung di panggung dewa yang diadakan. Setelah sorak-sorai yang mengejutkan dari orang-orang dari alam ifes suci, Luo Changsheng berhasil menjadi yang pertama melangkah ke lantai 250. Masih ada 50 lantai terakhir yang tersisa sebelum dia mencapai tujuannya. Bersihkan lantai 250, Luo Changsheng memiliki ekspresi serius dan tegas di wajahnya. Dia menjaga kekuatannya yang dalam-dalam kondisi bebas setiap saat, saat dia maju perlahan dan hati-hati. Dia tidak lagi berjalan sealami dan setenang sebelumnya. Dan ada dua bekas luka yang terlihat jelas di lengan kirinya. Hanya ada 50 lantai yang tersisa. Tetapi bisa dikatakan bahwa mereka akan jauh lebih menakutkan daripada 250 lantai sebelumnya. Baru sekarang tantangan sejati dan kesulitan untuk empat anak dewa wilayah timur telah resmi dimulai. Kesulitan menaiki menara surga abadi telah sepenuhnya melampaui imajinasi kita, kata raja kerajaan dari kerajaan bintang atas. Mutiara surga abadi telah mengatur kesulitan masing-masing dari seribu dunia yang terisolasi sesuai dengan kekuatan para praktisi mendalam yang memasuki mereka. Sangat jelas bahwa Eternal Heaven Pearl tidak bermaksud membiarkan semua orang mencapai puncak. Yang disebut, mencapai puncak dalam waktu singkat, lebih merupakan kamuflase. Saya kira hanya 30 orang aneh dari ribuan ini yang memiliki kekuatan untuk mencapai puncak. Waktu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mencapai tujuan itu. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk setuju. Ketika Luo Changsheng telah melangkah masuk ke lantai 250 di tengah-tengah keheranan orang yang tak terhitung jumlahnya, Yun Che, yang tidak beranjak satu inci pun selama ini, dan diabaikan dan cepat dilupakan oleh semua orang, tiba-tiba menunjukkan beberapa gerakan pada saat ini, saat ia berlari kemasuk ke lantai satu dengan langkah yang tidak terburu-buru. Gerakannya segera menarik perhatian banyak orang. Mengikuti, seringai muncul di wajah mereka, seperti yang diharapkan. Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak berencana untuk naik menara, kan? Hahaha, dia pasti masih tidak sadar bahwa lawan yang akan dia hadapi di lantai satu memiliki kekuatan alam surgawi spiritual, itulah sebabnya dia berani masuk ke sana sejak awal. Dia tidak akan mampu bertahan bahkan untuk nafas waktu. Petik 2. Setelah berbaring di sana tidur dalam waktu yang lama, dia sekarang ingin mati dengan cara apapun. Dia membuat tontonan seperti dirinya. Petik 2. Semakin banyak orang mengejek dan menertawakannya, dan dalam sekejap mata, tatapan sejumlah besar anggota audiens terfokus pada Yun Che. Itu karena memandang rendah pada yang lemah tidak diragukan lagi membuat mereka merasakan semacam keunggulan. Bahkan orang-orang dari alam bintang rendah, yang berada di level paling bawah di antara para ahli yang hadir di Conferet God Stage, bisa merasakan perasaan yang jauh lebih nyaman dan gembira dari mengejek dan memandang rendah Yun Che. Saat Yun Che melanjutkan, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sosoknya juga dengan cepat semakin redup pada detik ketika dia bergerak maju, dan begitu dia melangkah ke lantai satu, dia benar-benar menghilang, tanpa jejak. Tawa mengejek semua orang terhenti secara instan. Alih-alih, orang-orang yang hadir tiba-tiba melebarkan pupil mereka, ketika tatapan kagum muncul di wajah mereka. Dis, menghilang. Ah, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah itu, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan kualifikasi, dan telah dikirim keluar sekarang? Tidak, bukan itu. Cepat lihat, perubahan telah terjadi terus-menerus. Di dalam proyeksi, sosok Yun Che benar-benar menghilang tetapi proyeksi terus-menerus menunjukkan adegan yang berbeda. Gambar yang ditampilkan oleh proyeksi melayang di lantai satu, tiba di lantai dua, dan sekali lagi, sangat cepat melayang di lantai tiga dan tiba di lantai empat. Selama seluruh waktu ini, hanya medan yang ditampilkan, dan ada tidak ada tanda-tanda sosok Yun Che. Apa yang terjadi? Pandangan yang tidak biasa muncul di mata Kaisar Dewa Langit Abadi. Segera setelah itu, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresi yang tak terbayangkan segera muncul di wajahnya. Bahkan Dewa Kaisar Sitian, yang sama sekali tidak tertarik dalam pertempuran di dalam Menara Surga Abadi, duduk pada saat ini. Matanya memancarkan cahaya aneh, saat dia menatap langsung pada proyeksi yang tidak menampilkan siapapun di atasnya. Mungkinkah gaib sempurna, kata Raja Naga perlahan. Itu adalah pertama kalinya wajahnya, tatapan dan suaranya menjadi sangat husyuk setelah tiba di alam surga abadi. Semua lima Kaisar Dewa Besar memandang ke samping, Naga Raja, mungkinkah itu benar-benar? Teknik tembus pandang seperti itu telah disebutkan dalam banyak catatan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dibuat-buat, kata Raja Naga dengan suara lambat. Kamu sendiri harus jelas dalam hal ini. Ini adalah level tertinggi yang memungkinkan untuk keterampilan gerakan mendalam, rana akhir. Bahkan jika seseorang memperoleh keterampilan yang mendalam dari level seperti itu, akan sangat sulit untuk mempraktikannya dengan sukses. Tidak hanya itu memerlukan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi, Desas-Desus mengatakan bahwa itu juga penting untuk memiliki afinitas ekstrim dengan satu atau banyak elemen alami, memiliki kontrol besar terhadap kekuatan mendalam seseorang, dan memiliki pemahaman khusus tentang aura langit dan bumi. Selain itu, masih membutuhkan peluang realisasi yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa kondisi untuk mempelajari teknik seperti itu dengan sukses sangat keras. Petik 2. Meskipun aku telah melihat begitu banyak catatan, dalam kehidupan naga ini yang berumur 350 ribu tahun, hari ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Kalian semua, tidak? Kita semua, meremehkan anak muda ini. Petik 2. Wajah Raja Naga terlihat berubah saat mengucapkan kata-kata ini. Lima kaisar dewa besar semua terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika pemahaman mereka tentang hal-hal akan dihancurkan oleh anak muda seperti itu. Kaisar Dewa Surga Brahma, Naga ini ingat bahwa bayangan Brahma yang luar biasa dari Anda, Kaisar Dewa Surga Brahma. Rana pamungkasnya adalah, tak terlihat dan tak terlacak, kukira. Raja Naga bertanya tiba-tiba. Kaisar Dewa Surga Brahma sedikit menganggukkan kepalanya, benar. Namun, alam seperti itu hanya berhasil diolah oleh leluhur kita 900 ribu tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada yang bisa melakukannya. Brahma Surga telah mencobanya sebelumnya, tetapi itu semua tidak berhasil bahkan setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Jika naga ini tidak salah menebak, anak ini mengeksekusi keterampilan mendalam surgawi dari Aisais Phoenix Sekte di alam Song Salju, kesket membelah bulan. Raja Naga Samar-Samar menghembuskan nafas. Tidak mengherankan bahwa dia bisa menjadi murid langsung dari Snow Song Realm King. Ini tidak sesederhana tembus pandang, kau tahu. Dewa Kaisar Sitian memegang dagunya di antara ibu jari dan jarinya, karena matanya masih menatap langsung ke proyeksi di mana Yunce hadir. Tidak hanya tubuhnya benar-benar menghilang, auranya juga menghilang. Dia telah bergegas melewati begitu banyak lantai, tetapi tidak ada binatang buas yang dalam atau bayangan mendalam yang menunjukkan sedikitpun reaksi terhadap penampilannya. Hebat, saya tidak berpikir bahwa keterampilan gerakan seperti itu masih ada di dunia ini. Sangat indah. Kaisar Dewa Langit Brahma tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya, jadi masih ada seseorang selain yinger di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun di seluruh alam dewa yang dapat mendekati bakat dan kemampuan pemahaman yinger. Dia memiliki kesadaran tepat setelah menerobos ke alam guru surgawi, dan akhirnya mencapai alam gaib. Tapi orang ini, hanya di alam kesusahan surgawi. Mempertimbangkan bahkan Raja Naga dan lima kaisar dewa besar terkejut di hati mereka, mudah untuk membayangkan reaksi dari yang lain. Seluruh tahap dewa yang diserahkan telah menjadi riu, dan bahkan raja-raja kerajaan yang datang untuk menyaksikan kompetisi dari konvensi dewa yang mendalam, tidak berani memercayai mata mereka sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkinkah itu semacam seni iblis? Atau semacam barang khusus yang mendalam? Petik 2 Keterampilan gerakan yang mendalam? Mustahil. Bagaimana mungkin dunia ini memiliki keterampilan gerakan seperti itu? Petik 2 Apakah ini akan dianggap curang? Sial. Apa yang terjadi? Petik 2 Yang Juhai tercengang, dan Huo Ruli memiliki bola matanya di ambang bermunculan. Setelah itu, dia tiba-tiba bergetar ketika dia datang ke dirinya sendiri, dan berteriak, Hei. Penatua Huan Zi, trik apa ini? Bocah ini Yun Che, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Di sisi lain, baik Mu Bingyun dan Mu Huan Zi berdiri dengan sangat gembira. Jangan bilang, Mu Huan Zi membelalakan matanya, saat dia memikirkan sesuatu, tetapi tidak bisa mempercayainya. Kesket membelah bulan, ini adalah dunia pamungkas yang bahkan sekte master dan leluhur kita sebelumnya tidak pernah bisa berlatih dengan sukses. Gumam Mu Bingyun Sebagai penguasa istana AS-AS Sekte Phoenix dan pewaris garis keturunan Phoenix, mampu melihat ranah gerakan pamungkas yang berasal dari kekuatan AS Phoenix sangat mengguncang pikirannya. Dia begitu bersemangat sehingga dia tidak akan menyesal bahkan sekarat sekarang. Tidak ada keraguan bahwa tembus pandang adalah salah satu kartu truf terbesar Yun Che, dan sarana penyelamat yang sangat penting baginya. Satu-satunya yang benar-benar tahu tentang dia dapat menggunakan tembus pandang, selain dirinya sendiri, adalah Mu Suan Yin. Itu adalah kasus sampai hari ini sebelum Sui Mei Din, orang yang benar-benar tak terlukiskan, tiba-tiba mengetahui tentang itu juga. Adapun orang lain, bahkan seseorang seperti Mu Bingyun belum menyadarinya. Di alam gelap, dia membunuh begitu banyak anggota sekte jiwa hitam, dan memainkan trik pada mereka begitu lama, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia bisa menjadi tak terlihat. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, bahwa seseorang benar-benar bisa membuat sosok dan aura mereka menghilang sepenuhnya. Dengan kartu truf di tangannya, sulit baginya untuk mati, bahkan jika dia benar-benar menginginkannya berkali-kali. Setelah terdiam lama, merenung dan mempertimbangkan banyak hal untuk waktu yang lama, ia menunjukkan kartu truf ini di depan banyak orang, hanya agar ia dapat memenuhi keinginannya untuk bertemu Jasmine. Ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan dan karena kemampuannya untuk menjadi tidak terlihat telah ditemukan oleh Sui Mei Din, dia bisa memberitahu orang lain tentang hal itu kapanpun dia mau, jadi itu bukan lagi rahasia. Di tengah tangisan yang tidak teratur, teriakan dan suara diskusi, sosok Yun Che yang menghilang dengan cepat menuju ke depan. Ketika dia pertama kali memahami bidang tembus pandang, dia perlu berhati-hati bahkan ketika berjalan dalam kondisi tak kasat mata. Sedikit kecerobohan sudah cukup untuk memberitahu orang lain tentang kehadirannya. Tapi Yun Che saat ini telah marah pada alam dark ya, dan telah melakukan begitu banyak usaha dalam kultivasi selama dua tahun. Sekarang, dia bisa menjalankan ranah tembus pandang dengan mudah karena semua pengalaman yang dia dapatkan sejauh ini. Dia tidak perlu berhati-hati saat tidak terlihat sama sekali, dan kecepatan gerakannya juga semakin cepat. Di panggung dewa yang diberkahi, kebisingan perlahan-lahan menjadi tenang. Pandangan penonton, yang sebelumnya berfokus pada empat anak dewa dari wilayah timur dan praktisi mendalam lainnya, sedang menatap proyeksi yang menampilkan dunia tempat Yun Che saat ini berada di saat ini. Mereka menyaksikan layar proyeksi dengan cepat menampilkan satu adegan demi adegan dengan cara tercengang. Lantai 220, lantai 230, lantai 240, lantai 250. Kemudian, layar menunjukkan lantai di luar lantai di mana Luo Changsheng berada saat ini. Dan gambar yang sedang ditampilkan pada proyeksi terus menunjukkan lantai yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia tidak berhenti untuk beristirahat atau terlibat dalam pertempuran. Seolah-olah semua binatang buas dan bayangan yang dalam kehilangan kesadaran mereka, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan sedikit reaksi padanya. Praktisi mendalam lainnya harus berhati-hati di setiap lantai, terutama karena ada kemungkinan mereka terlibat perkelahian yang fatal dan sengit setelah mereka menyelesaikan lantai 200. Tapi untuk Yun Che, satu-satunya hal yang harus dia lakukan di babak ini adalah naik ke menara. Lantai 270 Lantai 280 Lantai 290 Lantai 299 Ada 30 binatang buas yang dalam dan 30 bayangan yang dalam bersama-sama menjaga lantai ini. Yun Che melambat, dan berjalan di tengah-tengah mereka dengan langkah yang tidak terburu-buru. Dia sedekat kurang dari 20 langkah jauhnya dari binatang buas yang sangat besar. Namun, binatang buas yang dalam itu masih tetap berjongkok di tanah, terus melihat sekeliling ke segala arah seperti sebelumnya. Meskipun jelas-jelas waspada, itu tidak menunjukkan reaksi apapun pada Yun Che yang begitu dekat dengannya. Dengan cara ini, seolah-olah dia telah memasuki tempat tanpa siapapun, Yun Che langsung berjalan ke pintu masuk lantai 300, terlepas dari kenyataan bahwa lantai 299 adalah yang paling berbahaya dan menakutkan di seluruh menara. Ketika dia masuk ke dalam lantai 300, dia membuka kancing tembus pandangnya, dan mengungkapkan tubuh aslinya ke mata menatap kosong yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada binatang buas yang menjaga lantai 300, hanya ada formasi teleportasi yang mendalam di tengah lantai. Yun Che memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau sukacita. Dia tidak menunggu instruksi apapun dan berjalan ke formasi yang mendalam. Bunyi BRDRANG Sinar cahaya melintas saat proyeksi Yun Che di dalam menara surga abadi hancur sepenuhnya, dan menghilang tanpa jejak. Di tengah tahap dewa yang dikerahkan, Yun Che perlahan-lahan berjalan keluar dari cahaya putih pekat yang telah menyelimuti tubuh nyata dari semua anak-anak pilihan surga. Petik 2 Kesunyian yang mematikan menyambut kedatangannya kembali ke panggung. Menurut aturan, aku yang pertama, benar. Yun Che sepenuhnya mengabaikan reaksi semua orang, saat dia berhenti di jalurnya. Dia menghadapi yang terhormat kuhui yang berdiri di depannya, dan bertanya tanpa ekspresi di wajahnya. Yang terhormat kuhui mengamati Yun Che, pemimpin juri ini, yang telah menghukum alam bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ahli cara surgawi, dan tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika langit akan jatuh, tidak dapat mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Bab 1164-32 Calon Dewa Yang Diberikan 1 Nada suara Yun Che ringan dan santai, tapi cukup jelas bagi semua orang untuk mendengar kata-katanya. Tetapi seolah-olah mereka berada di bawah semacam mantra, orang-orang di panggung dewa yang diberikan benar-benar diam, dengan hanya suara tajam dan jelas dari rahang yang mengenai lantai bergema terus-menerus. Baik, baik, baik. Dewa Kaisar Sitian bertepuk tangan keras sambil berulang kali meraung kata, baik, tiga kali. Ada cahaya yang tidak biasa di matanya, bagus sekali, nak. Keterampilan ketampakan surgawi yang kamu perlihatkan benar-benar memperluas cakrawala raja ini. Mampu menyaksikan keterampilan surgawi seperti itu saja layak dilakukan raja ini melakukan perjalanan ke wilayah timur surgawi. Sayang sekali Anda berasal dari wilayah timur surgawi. Jika kamu dilahirkan di daerah surgawi selatan, raja ini bahkan akan bersaing dengan orang lain karena menganggapmu sebagai murid. Hahaha. Petik 2. Dewa Kaisar Sitian tertawa keras. Setiap kata-katanya terdengar seperti petir tiba-tiba. Kata-kata seperti, memperluas cakrawala raja ini, dan, bersaing dengan orang lain karena menganggapmu sebagai murid, membawa bobot yang tak terbayangkan ketika diucapkan oleh Kaisar Dewa yang berada di peringkat kedua di wilayah Divin Selatan. Sebelumnya, yang terhormat Kuhui telah mengatakan kata-kata kasar dan menghina tentang Tuan Yunce. Dewa Kaisar Sitian mengatakan kata-kata seperti itu pada saat ini lebih dari sekadar tamparan di wajah yang terhormat Kuhui. Semua orang yang hadir di tempat ini jelas melihat kinerja Yunce. Tidak hanya raja kerajaan dari ribuan kerajaan bintang, tetapi juga orang-orang terhormat yang menyaksikan persaingan dari area tempat duduk timur, lima Kaisar Dewa Besar, Dewa Bintang, Dewa Bulan, dan para adjudikator, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Keterampilan surgawi, tidak terlihat. Bukankah itu skill pergerakan legendaris dari jalan surgawi? Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk mempraktikannya? Terutama, apakah hal seperti itu mungkin bagi seorang anak muda yang hanya di alam kesengsaraan surgawi? Memang ada catatan keterampilan seperti itu, tetapi kami belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mempraktikannya sebelumnya. Mungkinkah dia menggunakan semacam seni yang menipu mata? Dewa Kaisar Sitian mengatakannya sendiri. Bagaimana bisa itu palsu? Apakah itu berarti bocah ini? Memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Apakah dia melewati putaran ini? Tidak dianggap curang. Jangan bilang bahwa dia, sekarang dianggap sebagai ranker pertama di babak ini. It, itu tidak akan terjadi, kan? Petik 2. Yunce melewati dua putaran pertama pendahuluan, meskipun memiliki kekuatan tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi. Ketika dia berdiri di panggung dewa yang diberkahi, meskipun itu mengejutkan semua orang, segera setelah itu, mereka malah menganggapnya menggelikan. Yunce menggunakan, cara bengkok, kali ini lagi, yang benar-benar menyimpang dari niat awal mengatur penilaian semacam itu. Apalagi mereka semua melihat seluruh perjalanannya dari awal hingga akhir dengan mata kepala sendiri. Tetapi mereka tidak menganggapnya hina dan menggelikan karena dia menyelesaikan putaran sedemikian rupa, dan sebaliknya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menenangkan emosi mereka untuk waktu yang lama. Apa, apakah Anda ingin mengatakan bahwa saya selingkuh sekali lagi? Melihat ekspresi kaku dari yang mulia kuihui, Yunce tertawa pelan. Kemudian, dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, tidak ada aturan selain mencapai lantai 300 dulu, dan kamu mengumumkannya sendiri. Mungkinkah yang terhormat kuhui, yang disebut sebagai orang yang paling adil dan tegas di wilayah surgawi timur, tidak merasa ragu untuk memukul wajahnya sendiri? Petik 2. Segera, wajah yang terhormat kuhui berkerut dan tatapannya berubah sedikit suram, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Sebagai pemimpin para juri, bagaimana mungkin baginya untuk tidak menyadari, ketidakkasatan, tingkat tertinggi keterampilan gerakan. Meskipun telah hidup selama puluhan ribu tahun, hanya hari ini dia menyaksikannya untuk pertama kali. Namun, orang yang telah menunjukkan keterampilan hebat itu ternyata adalah junior yang dia merasa jijik tak tertandingi, salah satunya yang dia sangat membenci. Dia tentu mengatakannya sendiri, terutama, untuk mengejek Yunce. Dia menekankan kata-kata seperti, tidak ada batasan pada sarana, tidak ada aturan, karena dia yakin bahwa ketika semua orang terpisah satu sama lain, dan ada bahaya di mana-mana, tanpa ada tempat untuk melarikan diri di abadi Heaven Tower, itu akan menjadi mimpi konyol untuk ingin menipu di babak ketiga. Dia tidak pernah menyangka bahwa masih ada kemungkinan menggunakan metode seperti itu. Metode, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa digunakan oleh lima kaisar dewa agung, apalagi dia. Yang mulia kuhui berbalik untuk melihat kaisar dewa surga abadi. Setelah keduanya saling memandang, yang terakhir memberinya sedikit anggukan. Kuhui berbalik untuk menghadap Yunce. Dadanya samar-samar bergerak naik dan turun saat dia berkata dengan suara serius, Yunce dari Snow Song Realm, kamu telah melewati babak ketiga pendahuluan, dan memiliki kualifikasi untuk memasuki final, Conestate God Battle. Anda harus tinggal di sini untuk saat ini, dan hanya bisa pergi begitu pendahuluan berakhir. WAAH Panggung dewa yang diberikan sekaligus menjadi riuh. Menyaksikan tembus pandang jelas sangat mengejutkan penonton, tetapi cara yang mendalam budidaya Yunce hanya pada tingkat pertama alam kesusahan surgawi, setelah semua. Dia hanya mengandalkan, tembus pandang, dan bukan kekuatannya untuk menjadi yang pertama melewati kompetisi di dalam menara surga abadi, dan itu adalah kekuatan sejati yang diperlukan untuk memasuki final pertempuran dewa yang diberikan. Petik 2 Itu sudah menjadi lelucon besar bagi anak pilihan surga untuk berada di tingkat pertama alam kesusahan surgawi, dan telah membuat marah seseorang bahkan dengan pengendalian diri sebesar dewa kaisar surga abadi. Sekarang, jika dia juga memasuki pertempuran dewa yang diberikan, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan gangguan yang luar biasa dan keributan di wilayah surgawi timur, dan itu akan ditertawakan oleh daerah surgawi lainnya tanpa reservasi. Namun, itu adalah keputusan dari alam surga abadi. Keputusan yang tidak bisa tidak mereka buat selain membuat. Yunce memalingkan telinga untuk reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Dia dengan tenang berdiri di tempat, ketika gelombang emosi melonjak dalam hatinya. Pertempuran Koniden God telah menjadi acara terakhir dan paling penting dari sesi-sesi sebelumnya dari konvensi mendalam dewa. Dia telah mendengar bahwa setiap pertarungan dari Konestit God Battle bahkan ditampilkan di mana-mana di Eastern Divine Region melalui tablet bintang. Sepertinya aku benar-benar akan terkenal, ya. Dia berkata dalam hati dengan mencemoh diri sendiri. Jasmine, begitu Anda melihat saya dan mendengar nama saya, Anda pasti akan datang mencari saya. Anda pasti akan. Saya tidak berpikir bahwa untuk dapat bertemu dengan Anda, saya harus menghadapi pasang surut dan kesulitan seperti itu. Tetapi pada saat ini, hanya kegembiraan yang dapat saya rasakan. Saya tidak merasakan sedikitpun penyesalan tentang apa yang harus saya hadapi untuk datang sejauh ini. Bahkan jika saya harus membayar 10 kali lipat harga untuk tindakan saya sampai saat ini, atau menghadapi 10 kali konsekuensi yang telah saya derita. Saya masih tidak akan menyesali apapun. Terkadang, saya sendiri merasa bingung juga. Mengapa saya bisa dengan tegas meninggalkan semua yang saya miliki di Blue Pole Star, hanya untuk tiba di alam dewa yang sama sekali tidak dikenal, terlepas dari apapun yang mungkin terjadi. Selain itu, itu hanya untuk melihat Anda sekali. Atau bahkan kemungkinan bisa melihat Anda sekali. Tapi saat ini, emosi yang melonjak dalam hatiku telah menjawab keraguanku. Itu karena kamu Jasmine. Kaulah yang memberi saya kehidupan baru, dan mengubah nasib saya juga. Anda adalah orang yang saya rela dapat memberikan semua yang saya miliki, bahkan jika berarti dikutuk untuk selamanya. Waktu berlalu dengan cepat, persaingan di dalam Menara Surga Abadi masih berlangsung, dan menjadi semakin dan semakin intens. Pandangan penonton akhirnya beralih kembali ke Menara Surga Abadi. Hanya Yunce yang berdiri diam dengan mata tertutup. Dia tidak melirik Menara Surga Abadi. Dia jelas memiliki kesempatan yang baik untuk mengamati para peserta yang kuat yang akan menjadi lawannya dalam, pertempuran dewa yang diberikan, tetapi dia tidak tertarik untuk melakukannya. Itu karena dia sudah mencapai tujuannya, dan pertarungan dewa yang diberikan tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Selanjutnya, mengingat kekuatannya, dia akan menderita kekalahan tertentu di tangan ahli manapun yang cukup kuat untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Hal yang dia rencanakan untuk dilakukan selanjutnya, adalah menunggu Jasmine datang mencarinya. Setelah hari ini, selama Jasmine hadir di wilayah surgawi timur, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk tidak mendengar namanya. Suatu periode waktu yang tidak diketahui berlalu ketika suara-suara yang sangat bersemangat mulai bergema di samping telinganya, Luo Changsheng. Ini Luo Changsheng, dia baru saja akan mencapai puncak. Petik 2 Segera, cahaya putih melintas di belakang Yunce, dan sosok yang elegan perlahan keluar dari sana. Sorak-sorai dari orang-orang dari alam Ifes mengguncang langit. Jika bukan karena keberadaan yang tidak normal seperti Yunce, sorak-sorai mereka pasti akan lebih gembira. Luo Changsheng datang beberapa langkah di depan ketika dia tiba-tiba melihat Yunce, menyebabkan pandangan terkejut samar muncul ke permukaan di matanya. Tapi perubahan matanya hanya muncul sesaat, setelah itu dia mengalihkan pandangannya dari pihak lain dan tidak meliriknya lagi. Sangat jelas bahwa dalam pendapatnya, atau tepatnya, dalam pendapat siapapun yang memiliki otak yang normal, satu-satunya kemungkinan bagi Yunce untuk muncul di sini sebelum dia, adalah karena dia secara sukarela meninggalkan kompetisi. Selain itu, itu normal bagi seseorang seperti dia untuk langsung menyerah pada kompetisi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Yang terhormat Kuhui sedikit menganggup ke arah Luo Changsheng, saat ekspresi penghargaan yang sangat langka muncul di wajahnya. Yunce juga tidak melihat Luo Changsheng. Dua orang ini yang telah kembali ke tahap dewa yang diberikan sebelum yang lain tidak memiliki titik persimpangan di antara mereka, seolah-olah mereka hidup di dua dunia yang terpisah. Mungkin, dalam hati mereka, mereka menganggap diri mereka sebagai keberadaan dunia yang sama sekali berbeda dari satu sama lain. Mengikuti Luo Changsheng, yang kedua, ketiga, pemenang keempat muncul. Semakin banyak orang mencapai lantai 300 dan kembali ke panggung dewa yang diberikan. Kelompok pertama orang ini untuk membersihkan persaingan di dalam menara surga abadi, tidak diragukan lagi, adalah kelompok yang paling terkenal di seluruh wilayah surgawi timur. Masing-masing dari mereka sudah memiliki reputasi besar di wilayah surgawi timur. Reaksi mereka saat melihat Yunce pada dasarnya sama dengan reaksi Luo Changsheng. Jun Silei, khususnya, memiliki ekspresi jijik dan jijik yang dalam di wajahnya ketika tatapannya tertuju padanya. Perasaan penghinaan dan kebencian, yang terkubur di lubuk hatinya, juga akan dibangunkan setiap kali dia melihat Yunce. Di beberapa titik waktu, sudah ada lebih dari 20 anak muda yang telah kembali ke tahap dewa yang diberikan, dan slot yang tersisa untuk pertempuran dewa yang diberikan juga menjadi semakin sedikit. Pada saat inilah Yunce tiba-tiba mendengar nama yang cukup dikhawatirkannya. Bocah itu, benar-benar dari alam dewa api. Bagaimana mungkin seseorang dari dunia bintang menengah begitu kuat? Yunce mengangkat kepalanya saat tatapannya sangat cepat mengunci proyeksi. Seluruh layar proyeksi dipenuhi dengan cahaya kemasan nyala api. Dia bisa dengan jelas mendengar raungan keras Huo Poyun, serta geraman menyakitkan dan putus asa dari sejumlah besar binatang buas yang terletak di tengah-tengah api Golden Crow. Api emas melonjak ke langit, seolah-olah mereka akan membakar menara surga abadi. Perlahan-lahan, geraman dari binatang buas yang dalam menjadi tenang, dan Huo Poyun berjalan keluar dari cahaya api yang memenuhi langit, seluruh tubuhnya diwarnai dengan darah. Dia berjalan dengan langkah lambat, tetapi setiap langkahnya kokoh seperti besi. Dalam pupil matanya yang menyala-nyala, tidak ada tanda-tanda rasa sakit, dan hanya tekadnya yang panas dan tak tergoyahkan yang tak tertandingi yang bisa terlihat di dalamnya. Meninggalkan garis panjang darah di belakangnya, dia melangkah ke dalam lantai 300 dari menara surga abadi. Akibatnya, menjadi orang ke-25 yang memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Petik 2. Dia benar-benar luar biasa, Yunce menghela nafas dalam kekaguman yang tulus. Dia peringkat dalam 200 teratas di babak pertama, dan kemudian, dia ditempatkan di antara 100 teratas. Saat ini, dia adalah orang ke-25 yang lulus kompetisi di dalam menara surga abadi, dari ribuan, surga yang dipilih anak-anak, dan berhasil memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tidak hanya itu, dia juga adalah praktisi muda pertama yang mendalam dari dunia bintang tengah untuk memasuki pertempuran God Coniden. Dia terus-menerus mengejutkan Yunce dengan penampilannya, dan memberikan kejutan yang luar biasa menyenangkan kepada Flame God Realem berkali-kali. Pertarungan Dewa Konferens? Ini pertarungan Dewa Konferens? Kau tahu, Hua Ruli berkata berulang kali, seolah-olah dia tersesat dalam mimpi, dan tidak ingin bangun. Siapa yang mengira bahwa Poyun bisa datang sejauh ini? Kami benar-benar meremehkan pencapaiannya dalam elemen api. Lagi pula, dia punya, berbicara pada bagian pertama dari kata-katanya, ekspresi kegembiraan dan harapan yang mendalam muncul di wajah Yan Juhai. Tatapan Eternal Heaven God Emperor berhenti pada Hua Poyun untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia berpaling kepada orang-orang dari Flame God Realem, saat dia berkata dengan senyum tipis, selamat kepada dua master sekte dari Flame God Realem. Tampaknya alam Dewa Api akan dipromosikan ke status ranah bintang atas tak lama lagi. Petik 2 Yan Juhai dan Hua Ruli merasa sangat tersanjung. Mereka buru-buru menyambutnya kembali, karena mereka merasa sangat gembira di hati mereka. Saat Hua Poyun berjalan keluar dari layar cahaya, masih ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Begitu dia menoleh ke Hua Ruli untuk memberi sinyal salamnya, dia melihat Yun Che, dan langsung terkejut, kakak Yun, kau. Yun Che berjalan menghampirinya, sambil berkata dengan senyum tipis, Brother Poyun, sekarang tidak mungkin bagi Anda untuk tidak menjadi terkenal di dunia. Petik 2 Ahaha, kamu, Hua Poyun akan bertindak dengan cara yang sangat kejam dan kejam ketika melawan-lawannya, tapi dia adalah orang yang cukup lembut biasanya. Dia tertawa malu, dan baru saja akan bertanya pada Yun Che apakah dia mengundurkan diri dari kompetisi secara sukarela, tapi kemudian dia tiba-tiba berpikir bahwa itu pasti akan melukai harga diri Yun Che, dan segera menghentikan dirinya untuk tidak berbicara lebih jauh. Dia merendahkan suaranya, saat dia berkata, mengganti topik pembicaraan, kakak Yun, kau hampir membuatku takut setengah mati sebelumnya. Kau benar-benar berani bertentangan dengan Yang Mulia Kuhui. Fiuh, Anda tidak tahu seberapa kuat individu itu. Harap pastikan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Petik 2 Namun, Yun Che berkata dengan tenang dan tersenyum, jangan khawatir, aku lebih aman dari kalian semua. Bahkan jika yang terhormat Kuhui kehilangan akal dan ingin melancarkan serangan langsung untuk membunuhku, aku masih punya cara untuk membuatnya tidak bisa melakukannya. Petik 2 Eh, Huo Po Yun tertegun. Meskipun dia sangat mempercayai Yun Che, dia merasa sulit untuk mempercayai kata-kata Yun Che ini. Cepat, lihat ke sana. Kapan gadis kecil dari alam cahaya berkaca itu menyalip yang lain. Mayoritas pandangan terfokus pada proyeksi yang sama. Seorang gadis cantik dan cantik terbang di dalamnya seperti kupu-kupu. Ada sekelompok besar binatang buas yang mengejarnya, tetapi yang mengejutkan, kecepatan binatang buas yang dalam ini melambat sedikit demi sedikit, sampai mereka akhirnya berhenti. Mereka menyaksikan gadis itu semakin menjauh tanpa kehidupan, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mengejarnya lagi. Sui Mei Din. Ah, apa yang terjadi? Huo Po Yun mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpahaman di wajahnya. Semua binatang buas yang dalam di dalam menara surga abadi terus-menerus mengejar para peserta seperti anjing gila. Jadi mengapa mereka berhenti mengejarnya? Petik 2, itu pasti karena gangguan jiwa, dan yang sangat kuat. Yun Che mengerutkan kening, saat dia berkata perlahan. Gadis kecil ini memiliki kekuatan mental yang mengerikan. Dia benar-benar bisa mengganggu persepsi begitu banyak binatang buas yang dalam. Mungkinkah keadaannya yang tak terlihat dengan mudah dirasakan olehnya? Karena kekuatan mentalnya yang terlalu kuat juga. Yun Che sendiri memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, tetapi dia tidak pernah mencoba secara khusus melatih kekuatan mentalnya. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan mentalnya benar-benar digunakan dalam mengeluarkan serangan mental yang sederhana dan brutal, dan dalam memberikannya pertahanan mental yang sangat kuat. Misalnya, efek setrum dari naga jiwa, dan efek membakar jiwa dari kupu-kupu merah. Apa yang ditampilkan Sui Meyidin adalah gangguan mental, sesuatu yang jauh lebih sulit dan maju daripada serangan mental sederhana. Dengan gangguan yang cukup kuat, seseorang bahkan bisa mengendalikan target. Bab 1165-32 Calon Dewa Yang Diberikan 2 Pangkat Sui Meyidin dalam kelompok praktisi mendalam pada awalnya berada di anak tangga bawah. Namun, di samping kenaikannya, peringkatnya menjadi semakin tinggi. Ketika binatang buas yang menjaga dan bayang-bayang yang dalam tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan praktisi yang mendalam lainnya mengalami kesulitan, kecepatan kemajuan Sui Meyidin tidak jauh lebih lambat dari kecepatannya sebelumnya dan dia secara bertahap kembali. Pada akhirnya, dia adalah orang ke-27 yang keluar dari menara surga abadi. Setiap kaisar dewa tersentuh dan seluruh tahap dewa yang diberikan berseru, Sui Meyidin telah memasuki pertempuran dewa yang diberikan pada usia 15 tahun, membuat sejarah. Jika bukan karena tumor kanker bernama Yun Che, dia juga akan memecahkan rekor sebagai orang dengan kekuatan mendalam terendah yang telah mencapai pertempuran dewa yang diberikan. Sui Meyidin berjalan keluar dari layar cahaya tanpa terlihat ragu-ragu bahwa yang lain miliki ketika mereka keluar dari pertempuran sengit. Mengenakan senyum ringan, dia dengan anggun mendarat di sisi kakak perempuannya seperti kupu-kupu. Setelah melihat Yun Che, dia tidak sedikitpun terkejut dan memberikannya senyum manis. Yun Che, petik 2. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak tempat untuk pertempuran dewa yang diadakan sedang diisi. Para praktisi yang mendalam di menara surga abadi sepertinya merasakan sesuatu ketika perkembangan mereka menjadi semakin sengit. Hah, di tengah deru keras, orang yang ke-31 keluar dari layar cahaya. Itu mengejutkan kakak Luo Changsheng, Luo Chang'an. Kultifasi Luo Chang'an hanya pada tingkat ke-6 alam roh surgawi. Memasuki pertempuran dewa yang diberikan pada tingkat itu seharusnya tidak mungkin, tapi dia, bagaimanapun, lahir dari alam ifes suci yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Bahwa, di samping seni mendalam khusus yang kuat memungkinkannya untuk melewati para ahli di tingkat ke-7 dan bahkan ke-8 alam roh surgawi untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Pada saat itulah suara surga abadi terdengar di Menara Surga Abadi, menyatakan bahwa hanya ada satu tempat lagi untuk pertempuran Gatkoniden. Suara surga abadi tidak diragukan lagi dengan kejam menusuk kondisi mental setiap praktisi yang mendalam, menyebabkan perkembangan mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Mereka tidak lagi peduli dan sekarang berjuang di setiap langkah. Hitungan kematian banyak berlipat ganda, tetapi ada juga yang kuat yang melakukan perjalanan berlumuran darah ke atas dengan kehidupan mereka di telepon. Pada akhirnya, semakin banyak orang yang naik ke lantai 299. 6 praktis naik pada saat yang sama. Lantai 299 tidak diragukan lagi lantai paling berbahaya dan menantang. Ada terlalu banyak binatang buas dan bayangan yang dalam berdiri menjaga dan yang terbaik, atau mungkin satu-satunya, metode untuk membersihkannya adalah mengalahkan mereka satu per satu. Saat seseorang menarik perhatian semua binatang buas dan bayangan yang dalam, dapat dikatakan bahwa kecuali mereka memiliki kekuatan salah satu dari anak-anak dewa wilayah surgawi timur, mereka akan ditakdirkan untuk kematian tertentu di bawah serangan kelompok. Kenam praktisi mendalam di lantai 299 sangat cemas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Setelah beberapa lama, dua dari enam orang tewas dalam kematian hebat dan laju empat lainnya bahkan tidak mencapai setengah dari aslinya, karena mereka menghadapi segala macam bahaya. Pada saat itulah seorang tokoh baru mendekati. Namun orang lain telah mencapai pintu masuk lantai 299. Dia direndam dalam darah dari kepala sampai kaki, bahkan wajahnya terpampang dengan pasta darah, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan jelas. Jelas bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang sangat pahit. Setelah mencapai lantai 299, dia tidak repot-repot mengambil nafas tunggal ketika dia langsung menerkam ke depan, maju seperti orang gila. Tindakan ini mengerutkan alis banyak di antara hadirin. Orang ini, mencari mati. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa mereka harus mempertaruhkan nyawanya, bukankah ini hanya mati sia-sia? Ah, masa muda, begitu mudah kehilangan akal dan menjadi impulsif. Petik 2. Tindakannya tidak diragukan lagi mengingatkan semua binatang buas yang dalam dan bayangan yang dalam di daerah itu. Binatang buas segera melompat ke arahnya di tengah raungan mereka dan bayangan yang dalam dengan cepat menyapu. Beberapa puluh aura menakutkan secara bersamaan terkunci padanya. Ini tidak berbeda dengan mengeja ajalnya kepada siapapun yang menonton. Uh, wah. Teriakan ini sangat melengking dan benar-benar menekan raungan binatang buas yang dalam, membuat penonton di panggung dewa yang diberi kejutan. Bahkan Yunce telah berbalik ke arah asal teriakan itu. Seseorang yang rambut, wajahnya, dan seluruh tubuhnya benar-benar basah oleh darah yang diterkam ke depan ke dalam kawanan binatang buas yang dalam. Setelah itu, seberkas cahaya berdarah meledak keluar, menyebabkan seluruh gambar terpampang dalam darah merah. Adegan berikut membuat penonton kaget. Energi mendalam sosok berwarna darah itu melonjak dengan liar, tanpa meninggalkannya untuk pertahanan. Bentuk pendek, 7 inci panjang pendek di tangannya secara akurat memutuskan kehidupan dari satu binatang buas yang mendalam satu demi satu sebagai tubuhnya sendiri juga menerima pukulan berat berturut-turut. Menyebabkan dia menyerupai batu yang dipaku sampai mati. Namun, dia tidak mau jatuh. Off! Sisi kanan dadanya dan kaki kanannya secara bersamaan ditembus oleh dua es. Lengan kirinya sedang terkunci tanpa ampun di tempatnya oleh dua gelombang kekuatan tirani. Alih-alih membebaskan dirinya dari itu, ia menyambut binatang buas yang terdampar di hadapannya dengan dorongan pedangnya. Di tengah suara berdebar yang menyerupai robekan sutera, lengan kirinya robek turun, menyebabkan semprotan hujan berdarah. Pada saat yang sama, cahaya dari darah yang direndam pisau tanpa ampun berlari melalui tiga binatang buas yang dalam. Dia tidak berteriak, juga tidak peduli untuk melihat bahu yang kehilangan lengan dan memuntahkan darah. Seperti orang gila yang merangkak keluar dari kolam darah dari neraka, dia menyerbu ke arah binatang buas yang sangat dalam dan bayangan yang dalam. Di panggung dewa yang dianugerahkan, bahkan para pakar luar biasa yang telah melewati banyak cobaan dalam hidup pun tersentuh. Bocah ini, siapa dia, mengapa saya tidak memiliki kesan padanya? Aku tidak tahu, khas, untuk benar-benar menunjukkan kekejaman pada usia muda, betapa menakutkan. Petik dua. Saya yakin dia tidak dilahirkan dari dunia bintang atas. Petik dua. Di bawah tatapan kaget penonton, binatang yang sangat dalam di sisinya jatuh di tengah tangisan sedih. Gedebuk. Dia berlutut dengan berat, lalu menggunakan upaya terbaiknya untuk merangkak di lantai. Meskipun sekarang dia tidak memiliki lengan kiri, tidak ada tempat di tubuhnya yang utuh. Pandangan darahnya yang mengerikan membuat banyak orang mempertanyakan apakah seluruh darah di tubuhnya sudah kering atau tidak. Dia merangkak menuju pintu masuk menara Eternal Heaven Tower 300, setiap gerakan dan kebangkitan lengannya yang tersisa sangat sulit dan sangat menyakitkan. Yun Che mengerutkan alisnya, ekspresinya berubah. Menyembeli binatang-binatang suci spiritual ke titik di mana ia bahkan tidak bisa berdiri di saat berikutnya. Yun Che tidak bisa membayangkan pertempuran seperti apa yang telah dilalui pria itu. Dari dia, dia menemukan bayangan samar dirinya. Akhirnya, orang yang merangkak mencapai pintu masuk lantai 300 dan kemudian merangkak ke formasi yang dalam dengan jejak darah yang mengerikan di belakangnya. Bunyi BRDRANG Sosok manusia berjalan keluar dari layar cahaya panggung dewa yang diberkahi. Setelah keluar, dia menggambar tatapan semua orang yang hadir. Itu adalah pria berbadan sedang. Karena dia dapat memasuki konvensi dewa yang mendalam, dia secara alami belum terlalu tua, namun wajahnya tampak seperti telah melalui banyak tantangan hidup. Apa yang paling mencolok adalah rambut putihnya. Berbeda dari warna putih biasa, itu tampak seperti putih yang dimiliki oleh seorang penatua yang sekarat. Aura kekuatan yang mendalam, tingkat ke-6 dari alam roh surgawi. Melampaui para ahli dengan kultivasi yang lebih besar daripada dirinya sendiri, ia telah merebut kualifikasi terakhir yang tersisa yang akan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran gadkoniden. Dia seharusnya marah dengan sukacita tetapi wajahnya masih jauh kaku dan acuh-ta'acuh. Jangankan kegembiraan, sedikitpun emosi yang bisa dirasakan dari orangnya. Setelah berjalan keluar dari layar cahaya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak peduli untuk melihat orang lain. Matanya yang dingin dan acuh-ta'acuh menyerupai serigala tanpa emosi. Orang ini benar-benar menakutkan, dia sama saja dengan orang gila. Dia seharusnya melalui beberapa kesulitan. Eh, kakak Yun, setelah Huo Po Yun mengatakan itu, dia mendapati bahwa Yun Che tampak linglung dan tidak bereaksi sama sekali. Orang ini, pikiran Yun Che tiba-tiba berdesir. Ekspresi pria berambut putih ini sangat menggerakkan hati Yun Che. Itu karena dia melihat dirinya sebelumnya, ketika dia kembali ke benua Azure Cloud, ketika dia telah kehilangan tuannya, dan kemudian kehilangan linger. Dia tidak memiliki keterikatan pada apapun dalam kata ini, hanya kebencian tanpa batas. Orang ini benar-benar telah mengalami neraka yang sebenarnya. Tetapi mengapa dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam? Dan dengan putus asa ingin memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tunggu, aura ini. Ekspresi Yun Che tiba-tiba berubah saat ia tenggelam dalam keheningan. Mungkinkah itu hanya kesalahpahaman saya? Ketika pria berambut putih berjalan keluar dari layar cahaya, proyeksi lain pada tahap dewa yang diserahkan telah berserahkan secara bersamaan. Cahaya mendalam yang menyelimuti, anak-anak pilihan surga, perlahan-lahan menyebar. Anak-anak pilihan surga, yang belum melewati untuk berpartisipasi dalam pertempuran Gat Koniden semua sadar, sedih. Sangat bagus. Di depan kelompok anak-anak pilihan surga, yang mulia kuhui perlahan mengangguk. 32 orang dengan kualifikasi untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan telah ditentukan. Bagi mereka yang tidak berhasil, Anda juga telah membuktikan kekuatan Anda, jadi jangan berkecil hati. Setelah meninggalkan panggung dewa yang dikerahkan, Anda dapat memasuki area tontonan dan duduk di kursi bintang masing-masing untuk menyaksikan pertempuran. Petik 2. Yang mulia kuhui mengalihkan pandangannya, lalu berkata dengan lembut, karena hasilnya telah keluar, pertempuran dewa yang diberikan akan secara resmi dimulai besok. Sekarang saya akan melanjutkan untuk mengumumkan nama-nama mereka yang telah melewati persidangan menara surga abadi dan telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Gat Koniden. Anda semua dapat menggunakan ini untuk mengetahui siapa lawan Anda yang akan datang. Petik 2. Dengan lambayan tangan yang mulia kuhui, layar khusus cahaya muncul di belakangnya. Di bawah layar cahaya adalah formasi mendalam biru muda yang merilis cahaya lembut. Ini adalah pembentukan mendalam adjudikasi mutiara surga abadi. Disinilah jadwal untuk tahap dewa yang dikerahkan ditetapkan, dan itu juga memutuskan putusan akhir. Ketika orang terhormat ini memanggil nama Anda, silakan berdiri di atas formasi yang mendalam ini. Pakar muda yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan, ini adalah hak istimewa-istimewa yang diberikan kepada Anda semua. Petik 2. Hak istimewa khusus. Antisipasi menerangi mata mereka yang telah melewati persidangan menara surga abadi setelah kata-kata itu diucapkan. Tatapan kuhui yang terhormat menyapu lagi ketika dia mulai membaca nama-nama itu dengan keras. Tempat ke-32, Wei Hen, menggunakan 138 jam. Petik 2. Ketika suaranya jatuh, pria berambut putih yang telah mencapai lantai 300 terakhir perlahan berjalan maju. Langkah kakinya sangat berat dan setiap langkah sepertinya berdenyut. Wajah dan ekspresinya yang dingin tampak seolah-olah mereka tidak akan pernah meleleh. Ketika dia berdiri di atas formasi mendalam adjudikasi, namanya langsung muncul di layar cahaya di belakangnya. Wei Hen, asal, tidak dicetak. Umur, 52, kultivasi, tingkat ke-6 alam roh surgawi. Wei Hen, Yun Che menyimpan nama ini di benaknya. Orang ini tidak mencantumkan tempat lahirnya, dan jelas juga bahwa namanya palsu. Dia adalah teka-teki yang lengkap. Tunggu, perasaan ini, murid-murid Yun Che sedikit berkontraksi. Tidak, itu bukan kesalahpahaman saya sebelumnya. Orang ini, energinya yang mendalam. Yang terhormat Ku Hui melirik Wei Hen. Formasi mendalam adjudikasi tidak membuat reaksi abnormal sehingga dia tidak mempertanyakan lebih lanjut. Dia melanjutkan. 31 tempat, Lucangan, menggunakan 138 jam. Petik 2. Wei Hen dan Lucangan adalah satu-satunya orang di sana yang berada di tingkat ke-6 alam roh surgawi. Keduanya melewati orang-orang dengan kultivasi pada tingkat ke-7 dan ke-8 alam roh surgawi untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tempat ke-30 Tempat ke-29 Petik 2 Petik 2 Petik 2 Tempat ke-27, Sui Mei Din Petik 2 Petik 2 Petik 2 Tempat ke-25, Huo Poyun Petik 2 Petik 2 Tempat ke-16, Wu Guike Petik 2 Petik 2 Petik 2 Tempat ke-5, Luleng Chuan, menggunakan 82 jam Petik 2 Saat Yang Mulia Kuhui mengumumkan peringkat, anak-anak pilihan surga, samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ketika dia mengumumkan peringkat Luleng Chuan, saat itulah semua orang akhirnya menyadari di mana kesalahan itu terjadi. Nama ini sepertinya tidak benar. Ini terutama berlaku bagi orang-orang yang ditempatkan di depan. Bahkan Luo Changsheng alis berkedut samar sebelum dia melirik Yun Che dengan tatapan termenung. Tempat ke-4, Sui Ying Yue, menggunakan 78 jam. Petik 2 Tempat ke-3, Jun Silei, menggunakan 78 jam. Petik 2 Tempat ke-2, Luo Changsheng, menggunakan 72 jam. Petik 2 Para penonton tahu apa yang terjadi tetapi bagaimana, anak-anak pilihan surga, ini tahu apa yang terjadi. Bahkan jika mereka diberi 10 ribu otak, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ada orang yang akan memperlakukan neraka 300 lantai seolah-olah tidak ada yang terlihat. Begitu mereka mendengar bahwa Lu Leng Chuan secara tak terduga berada di tempat ke-5, maka Sui Ying Yue dan Jun Silei berada di urutan ke-4 dan ke-3, mereka sudah saling menatap, tak bisa berkata-kata. Begitu mereka mendengar bahwa Lu Changsheng sebenarnya ada di posisi ke-2, mereka benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang telah melampaui peringkat Lu Changsheng? Nama-nama semua anak dewa terkenal wilayah Timur Surgawi jelas telah dibacakan dengan keras juga. Tempat pertama, suara terhormat Kuhui sedikit berhenti, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan nama ini. Yun Che, menggunakan 54 jam. Petik 2 Bang! Dalam sekejap itu, setidaknya 900 dagu hancur ke lantai. Bab 1166 Time Well Pearl Saat semua orang menatap kosong padanya, Yun Che berjalan ke formasi yang mendalam dengan cara yang riang. Yun Che, asal, alam lagu salju, umur, 27, penanaman, tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi. Tidak ada keanehan sedikitpun dalam penentuan akhir dari kualifikasinya. Penjahat yang tak tahu malu, dan rasa malu karena jalan yang dalam, dari alam bawah, dengan sedikit budidaya tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi, benar-benar mampu melampaui peringkat Lu Changsheng dan seluruh peserta. Bagaimana dapatkah mereka mempercayai hal seperti itu? Bagaimana mereka dapat diyakinkan tentang hasil seperti itu? Bahkan, Yun Che bahkan tidak perlu dua jam untuk naik ke lantai 300. Dia menghabiskan lebih dari 40 jam aneh sebelum memikirkan tentang hidupnya, dengan linglung, dan dia pada dasarnya tidak bergerak satu inci sepanjang waktu. Jika ini adalah tempat lain, semua, anak-anak pilihan surga, yang memiliki kekuatan dan juga kesombongan, akan meledak dengan kemarahan yang harus dilakukan untuk menerima hasil yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi saat ini, mereka berada di panggung dewa yang diberkahi, dan hasil ini telah diumumkan oleh Yang Mulia Kuhui sendiri. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki kerutan besar di wajah mereka dan merasa sangat tidak puas di hati mereka, mereka cukup rasional untuk tidak mempertanyakan penilaian alam surga abadi. Namun, itu tidak berlaku untuk mereka semua. Luo Chang'an tiba-tiba melangkah maju. Dia membungku hormat, sebelum mengulurkan tangannya dan menunjuk lurus ke Yun Che, Yang Mulia Kuhui, Junior Luo Chang'an ini tidak mengerti sesuatu. Bagaimana mungkin bagi Yun Che, penjahat pangkalan dengan kultivasi dan karakter yang rendah, rasa malu dari cara yang mendalam, untuk mundur. Tiba-tiba Kuhui berteriak keras. Dia adalah pemenang tempat pertama. Kemampuannya mungkin tidak biasa, tetapi itu tidak melanggar aturan, jadi dia pasti melewati babak ini. Tidak hanya yang terhormat ini, tetapi semua orang di sini telah melihatnya menyelesaikan kompetisi dengan mata mereka sendiri. Bagaimana Anda bisa menimbulkan keraguan atas hasilnya? Jika Anda ingin tahu alasannya, Anda bebas pergi dan bertanya kepada senior Anda. Mundur sekarang. Petik 2. Petik 2. Ya, itu adalah ruam junior ini. Luo Chang'an tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat dia mundur dengan kesal. Namun, ekspresi setiap orang sedikit berubah setelah mendengar yang mulia Kuhui mengatakan, cara yang tidak biasa. Terutama, para praktisi mendalam yang berperingkat sangat dekat dengan Yunce. Tidak ada satu yang wajahnya tidak berubah merah karena marah, dan beberapa dari mereka bahkan gemetar ketika mereka menatap langsung Yunce, tetapi tidak berani marah. Untuk seseorang dengan kekuatan mendalam dari tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi untuk mendapatkan tempat pertama. Alasan lain apa yang mungkin selain penggunaan cara khusus. Saya ingin mengucapkan selamat pertama kali kepada Anda semua karena dapat menonjol di antara ribuan, anak-anak surga pilihan, yang dipilih oleh mutiara surga abadi, dan menjadi 32 calon dewa yang diberikan, yang akan memasuki final Konestit God Battle of the Deep God Convention. Petik 2. Menjadi salah satu dari 32 kandidat bukan hanya bukti kekuatanmu, tetapi juga kemuliaan hidupmu. Petik 2. Namun, hanya kalian berempat 32 calon dewa yang diberikan, yang akan bisa diberikan gelar dewa pada akhirnya. Pertempuran Koniden God yang akan datang mungkin berubah menjadi kompetisi terberat yang pernah Anda hadapi dalam hidup Anda sejauh ini, karena lawan Anda akan menjadi praktisi paling jempolan dan paling kuat di wilayah surgawi timur. Pada saat yang sama, itu akan menjadi medan perang di mana Anda akan memiliki kesempatan terbesar untuk membuktikan kekuatan Anda, dan membawa kemuliaan bagi diri Anda sendiri. Pertempuran dewa yang diberikan, akan diadakan besok. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang kurangnya waktu persiapan. Setiap kata-kata yang terhormat kuhui terdengar seperti bel. Dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Segera, 32 cahaya bintang muncul dan terbang ke setiap calon dewa yang diberi membawa mutiara formasi mendalam yang tampak serupa. Itu adalah Time Well Pearl, yang secara khusus dibuat oleh Eternal Heaven Realm, kata yang mulia kuhu. Itu mengandung energi dari mutiara surga abadi. Jika Anda menyalurkan kekuatan mendalam Anda ke dalamnya, itu dapat membuka penghalang roda waktu khusus. Penghalang roda waktu paling banyak bisa ada selama satu bulan, tetapi satu bulan ini akan sama dengan hanya dua jam di dunia luar. 2. Praktisi mendalam lainnya tidak terlalu terkejut dengan Time Well Pearl. Sudah pengetahuan umum bahwa alam surga abadi dapat membuat formasi mendalam spasial khusus dengan energi mutiara surga abadi. Hanya saja mutiara roda waktu semacam itu sangat berharga. Meskipun itu hanya efektif untuk satu bulan, tidak ada jumlah uang yang cukup untuk mendapatkannya. Yunce memegang Time Well Pearl di antara jari dan jempolnya, saat dia merasa takjub di hatinya. Setelah penghalang waktu di dalamnya dibuka, hanya dua jam akan berlalu di luar, sementara satu bulan penuh akan melewati di dalam penghalang. Itu seharusnya semata-mata mutiara surga abadi yang bisa menghasilkan formasi mendalam yang ajaib di bawah langit. Masing-masing lawan mereka dalam pertempuran God Constance sangat kuat. Sangat mungkin bahwa mereka harus memberikan segalanya dalam setiap pertarungan. Akan sulit untuk menghindari cedera, dan mereka mungkin bahkan terluka parah, sehingga sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka yang mendalam atau merawat luka-luka mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka harus bertarung sementara sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik mereka. Tapi sekarang mereka memiliki, Time Well Pearl, tidak peduli seberapa ketat jadwal kompetisi mereka, tidak ada hal sedikitpun yang perlu dikhawatirkan. Setelah setiap dua putaran, Time Well Pearl akan didistribusikan lagi, meskipun yang dihilangkan tidak akan mendapatkan mereka lagi. Selain itu, sebagai hadiah khusus, Anda akan memiliki wewenang terbesar untuk bergerak di alam surga abadi sebelum akhir konvensi dewa yang mendalam. Selain dari area terlarang, Anda bisa masuk kemana saja di alam surga abadi. Selain itu, Anda dapat berbicara langsung dengan para ajudicator, dan juga dapat memasuki dan meninggalkan realem surga abadi tanpa batas. Petik 2. Yun Che. Bunyi BRDRANG. Seperti dijelaskan yang mulia kuhui, formasi mendalam ajudikasi sedikit berkedip, setelah itu cahaya biru memasuki tubuh ke 32 orang. Pada saat yang sama, sebuah papan nama kecil berwarna biru pudar muncul di pundak mereka. Itu adalah papan nama untuk melambangkan identitas mereka sebagai salah satu dari 32 calon dewa yang diberikan. Petik 2. Sekarang kamu akan dibawa ke tempat tinggal yang dirancang khusus untukmu, atau kamu bisa kembali ke tempat tinggal yang disediakan untuk sekte kamu jika kamu mau. Dengan kata lain, hal yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah menjaga diri Anda pada kondisi puncak setiap saat. Semua hal lain dapat ditampung. Apakah kamu mengerti? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, tetapi wasiat berkobar bisa dilihat dalam diri murid, 32 calon dewa yang mendalam, yang memiliki kekuatan dan kesombongan. Pertempuran Convered God adalah kompetisi yang menampilkan kekuatan puncak generasi muda wilayah di Fintimur. Itu adalah tahap yang paling layak bagi mereka, dan paling memadai untuk membuktikan diri. Yang mulia kuhui berbalik, dan sedikit mengangguk ke arah Kaisar Dewa Langit Abadi. Surga Abadi Dewa Kaisar perlahan berdiri. Seolah mereka tertarik padanya oleh energi tak berbentuk, tatapan semua orang yang hadir memusatkan perhatian pada Eternal Heaven God Emperor secara bersamaan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke sini dari jauh dan mendiskusikan acara besar bersama, kata Kaisar Surga Eternal God dengan senyum tipis. Suaranya mencapai jauh, jauh dan berlama-lama di udara. Pertempuran Dewa yang diadakan akan segera diadakan, jadi aku meminta semua orang untuk mengesampingkan masalah, peristiwa besar, dan sepenuhnya menikmati pertempuran Dewa yang diadakan, yang tentunya akan benar-benar luar biasa. Petik 2 Karena tidak hanya mereka semua anak-anak yang luar biasa, dalam 3 tahun, mereka mungkin mencapai ketinggian yang sama seperti kalian semua, atau bahkan jauh, jauh melampaui itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Setelah pidato Kaisar Dewa Langit Surga Abadi yang diucapkan dengan suara berat, babak ketiga pendahuluan dari Konvensi Dewa Mendalam berakhir. Semua ahli dari ribuan alam bintang yang hadir di panggung Dewa yang dikerahkan terbang ketujuan mereka sendiri, baik mempersiapkan atau menantikan pertempuran Dewa yang akan dimulai besok. Yang paling menonjol di babak ketiga adalah, tanpa diduga, bukan Luo Changsheng tapi Yunce. Bahkan raja-raja kerajaan besar dari ribuan kerajaan bintang melirik Yunce ketika meninggalkan panggung Dewa yang diberikan, secara sadar atau tidak sadar. Tidak diketahui apakah itu karena mereka dikejutkan oleh, tembus pandang, yang mengejutkan dan tidak tertandingi di dunia, atau apakah itu karena mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang seperti dia benar-benar dapat memasuki pertempuran Dewa yang diberikan. Sangat jelas bagaimana perasaan praktisi yang mendalam lainnya, yang telah memasuki panggung Dewa yang diberkahi, merasakannya. Tidak ada keraguan bahwa sampah seperti Yunce, yang hanya pada tingkat pertama dari alam kesengsaraan surgawi, yang hadir di antara mereka, calon Dewa yang diberikan 32, hanya merasa luar biasa memalukan dan memalukan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memandangnya dengan jijik, dan kemudian benar-benar mengabaikan dan melupakan keberadaannya. Mereka akan berpura-pura bahwa hanya ada 31 calon Dewa yang diberikan. Yunce datang kepada semua orang dari realem Song Salju. Sebelum dia bisa membuka mulut, Muhuan Zi berkata dengan kegembiraan yang tak tertandingi, Yunce, kamu. Kamu, bagaimana aku harus mengatakannya? Ngomong-ngomong, kau terlalu gegabuh. Selain itu, sekarang anda akan berpartisipasi dalam pertempuran Dewa yang diberikan. Keke ini, petik 2. Menyontek, menjadi anak pilihan surga, bertentangan dengan alam surga abadi, menampilkan bulan yang memecah, memasuki pertempuran Dewa yang diberikan. Pikiran Muhuan Zi berantakan, karena dia berbicara dengan tidak jelas dalam linglung untuk waktu yang lama. Penatua hebat, jangan bertanya apapun. Ayo kembali dulu, kata Mu Bingyun. Dia melirik Yunce, sebelum bertanya, apakah kamu akan ikut dengan kami, atau? Tentu saja, aku akan mengikuti di belakang para empu dan sesepu istana, jawab Yunce. Setelah mengucapkan salam kepada Huo Ruli, yang menjadi gila dengan sukacita, dan orang-orang lain dari alam Dewa Api, Yunce meninggalkan tempat itu bersama Mu Bingyun dan yang lainnya. Istana yang diberikan kepada mereka tidak sebesar itu, tapi itu adalah tempat yang sangat tenang. Selain itu, ada penghalang suara antara tempat tinggal yang disediakan untuk alam bintang. Yunce sedang menunggu Mu Bingyun menegurnya, tapi hanya desahannya yang dia dengar setelah beberapa saat. Yunce, kau tahu. Tuanmu pasti akan marah sekali ketika dia mengetahui hal-hal yang telah kau lakukan, dari melewati babak pertama secara paksa ke semua yang mengikuti setelahnya. Petik 2 Aku tahu, Yunce menunduk. Anda melakukan segalanya di sana untuk menemuinya, kan? Tatapan Mu Bingyun berbalik. Yunce mengangguk ketika dia berkata dengan suara ringan, saya percaya bahwa jika saya memasuki alam surga abadi, dengan kait atau penjahat, maka saya akan dapat bertemu dengannya. Tapi, dia tidak datang ke sini. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain memikirkan metode yang dapat membuatnya mendengar nama saya. Petik 2 Apakah Anda sudah memikirkan kemungkinan? Tanya Mu Bingyun, bagaimana jika dia tahu bahwa kamu telah datang ke alam dewa, tetapi tidak ingin bertemu denganmu? Yunce terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikitpun. Tidak, itu pasti tidak benar. Dia pasti merindukanku sama seperti aku merindukannya. Petik 2 Petik 2 Sepertinya aku meremehkan obsesimu atas dirinya selama ini, kata Mu Bingyun sambil menghela nafas ringan. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, tidak akan ada gunanya menegurmu. Anda telah maju ke tingkat ini dengan banyak kesulitan, dan saya pikir kata-kata saya atau peringatan orang lain tidak akan membuat Anda bertindak patuh. Sekarang, kami hanya bisa berharap bahwa Anda dapat memenuhi keinginan Anda. Tetapi pastikan untuk diingat bahwa, Anda harus sangat berhati-hati. Sebelum Anda melakukan sesuatu, pikirkan konsekuensi dari tindakan Anda terlebih dahulu. Pastikan untuk tidak bertindak sembrono lagi. Petik 2 Maaf, Tuan Istana Bingyun. Saya selalu membuat Anda khawatir tentang saya, kata Yun Che meminta maaf. Begitu keinginan saya terpenuhi, dan saya kembali ke sekte, saya akan meminta maaf kepada guru, dan menerima hukuman apapun yang dia berikan kepada saya. Petik 2 Pertempuran Koniden Gat akan dimulai besok. Apakah Anda akan berpartisipasi? Mu Bingyun bertanya tiba-tiba. Yun Che segera menggelengkan kepalanya, bahkan tanpa memikirkannya, tentu saja tidak. Mengingat kekuatan saya, saya pasti akan kalah tanpa keraguan, tidak peduli lawan yang saya hadapi. Tidak perlu bagi saya untuk mempermalukan diri sendiri. Namun, saya akan pergi menonton kompetisi. Petik 2 Menunggu dia datang. MN Petik 2 Yun Che hanya bertujuan untuk menjadi terkenal. Dia benar-benar tidak memiliki sedikitpun minat dalam pertempuran Gat Koniden itu sendiri. Bahkan jika dia memiliki minat, dia tidak termasuk di panggung itu. Dia pasti telah mencapai tujuannya, dan tampaknya dalam cara yang jauh lebih baik daripada yang dia harapkan. Sebagai pertempuran terakhir dari Konvensi Dewa Mendalam, tidak ada keraguan bahwa pertempuran dewa yang diberikan akan menarik perhatian seluruh wilayah surgawi timur. Lebih jauh lagi, berita bahwa seorang praktisi yang mendalam dengan kekuatan yang dalam hanya pada tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi, telah memasuki pertempuran dewa yang diberikan dan menjadi salah satu dari 32 calon dewa yang diberikan, tidak hanya bombastis. Itu adalah berita yang secara langsung mengejutkan lebih dari 80% dari semua praktisi mendalam yang mendengarnya. Nama, Yunce, juga dengan gila menyebar seperti wabah. Bagaimanapun, hal-hal dari, jenis yang berbeda, selalu merupakan faktor terbesar dalam merasa ingin tahu orang lain dan keinginan untuk bergosip. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, ketika pertempuran dewa yang diundangkan dijadwalkan untuk dimulai, alam surga abadi itu tenang, tetapi setiap tempat di wilayah surgawi timur berisik. Raja-raja kerajaan dari ribuan kerajaan bintang berkumpul di sekitar tablet bintang juga, menunggu pertempuran dewa yang diwajibkan untuk memulai. Setiap pertarungan dari Conestit God Battle akan diproyeksikan secara real-time melalui tablet bintang. Bahkan jika Anda tidak hadir di lokasi kompetisi, masih mungkin untuk melihat dengan jelas seluruh pertempuran berlangsung. Yunce diam-diam melewati malam, dan langit sudah terang ketika diam membuka matanya. Mempertimbangkan waktu, pertempuran dewa yang diberikan akan segera dimulai. Pada saat ini, baik itu para peserta atau orang-orang yang berencana untuk menonton kompetisi, mereka semua sudah memasuki tahap dewa yang mendalam sekarang. Itu sama untuk orang-orang dari Realem Song Salju, dengan hanya Mubing Yun diam-diam menunggunya selama ini. Ayo pergi, petik 2. Kabut dingin dengan ringan melayang di udara, dan aura yang mendalam mengangkat Yunce. Setelah itu, mereka berdua terbang ke pusat tahap dewa yang diberikan. Yunce sudah memutuskan dalam hatinya, untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan. Ketika mereka mencapai lokasi kompetisi, dia akan segera meninggalkan kualifikasi partisipasinya. Bagaimanapun, dia akan diejek oleh orang lain, tidak peduli apakah dia meninggalkan kompetisi atau menderita kekalahan telak. Satu-satunya alasan dia pergi ke panggung dewa yang diberikan adalah untuk menunggu penampilan Jasmine. Bagaimanapun, jika Jasmine tiba di alam surga abadi, dia pasti akan pergi ke panggung dewa yang dianugerahkan. Namun, Bab 1167 banding 1167. Yunce, apakah Anda mengatakan kepada orang lain bahwa Anda berasal dari bintang kutub biru? Tanya Mubing Yun. Dia terbang dengan kecepatan sangat lambat saat dia membawa Yunce bersamanya. Yunce berpikir untuk bertemu orang yang sangat dia rindukan, dan dia berpikir untuk meninggalkan alam surga abadi secepat mungkin. Tak satu pun dari mereka tertarik pada pertempuran dewa yang diberikan. Ini adalah pertama kalinya baginya selama bertahun-tahun memeras otaknya demi orang lain. Yunce adalah penyelamatnya, setelah semua. Dia telah berjanji padanya saat itu bahwa dia akan membantunya bertemu dewa bintang pembantai surgawi. Musuan Yin berulang kali mengatakan padanya untuk merawatnya bukan alasan utama di belakangnya mendukung Yunce. Yunce merenung sedikit sebelum menjawab, Kecuali Anda, Guru, dan Suster Senio Xiaolan, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Oh, pada hari pertama saya di aula pembekuan salju, saya memberitahu Feng Mo bahwa saya dari bintang kutub biru. Namun, itu terjadi saat percakapan santai, jadi dia seharusnya sudah lama melupakannya. Petik 2 Ketika ia pertama kali tiba di alam dewa, mustahil baginya untuk berpikir bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Karena itu, dia tidak sedikitpun khawatir menyebutkan asal-usulnya pada saat itu. Tapi, dia tidak pernah menyebut nama planet tempat dia berasal lagi. Mubing Yun dengan ringan menganggupkan kepalanya, itu bagus kalau begitu. Karena apa yang Anda lakukan kemarin, nama Anda telah menyebar seperti api. Saat ini, banyak orang di wilayah Surgawi Timur ingin secara pribadi melihat orang yang telah memasuki pertempuran dewa yang diberikan dengan kekuatan mendalam dari tingkat pertama alam kesengsaraan Surgawi. Mereka yang tertarik pada Anda kemungkinan akan menanyakan informasi Anda, dan bahkan akan menyelidiki asal Anda. Anda harus memastikan untuk mengingat bahwa planet tempat Anda berasal disebut. Neptunus. Petik 2 Mubing Yun seharusnya menyebutkan nama sebuah planet yang tidak ada. Petik 2 Oke, jawab Yun seh dengan patuh. Aku menghubungi tuanmu dengan transmisi suara untuk membuatnya diam-diam menyebarkan informasi tentang kamu dari Neptunus di Snow Song Realm. Sekarang, bahkan jika seseorang memberi perhatian khusus kepada Anda, dan ingin menyelidiki tempat asal Anda, mereka tidak akan memiliki cara untuk mencarinya. Petik 2 MN Yun seh mengangguk, saat dia merasa sangat tersentuh di hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke alam dewa, dia seperti sebutir pasir yang mengambang di dalam lautan luas. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan sangat terkenal di dunia ini, dan menarik perhatian orang-orang yang berada pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun itu lebih terkenal daripada terkenal. Terutama, ketika dia akan langsung menyerah pada kompetisi hari ini, dia akan menjadi sasaran ejekan dan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Dari orang-orang dari seluruh wilayah surgawi timur. Namun, itu tidak masalah sama sekali. Aku belum pernah menjadi bagian dari dunia ini. Oh, benar, Tuan Istana Bing Yun, empat kaisar dewa besar semuanya hadir di panggung dewa yang diberkahi. Bahkan Raja Naga dan seorang kaisar dewa daerah surgawi selatan telah datang. Apa acara utama yang Anda semua diskusikan? Bagaimana sesi sidang dewa yang mendalam ini terkait dengan peristiwa besar ini? Tanya Yun Che. Mu Bing Yun memandang ke depan, ini tentu saja merupakan peristiwa besar, tetapi bukan sesuatu yang Anda dan saya memiliki kemampuan untuk terlibat. Kami akan mencapai tahap dewa yang diberkahi. Jika Anda tertarik untuk mengetahuinya, saya akan memberitahu Anda nanti. Petik 2. Panggung dewa yang dianugerahkan telah muncul di hadapan mereka. Saat itulah dua sosok dengan cepat terbang dari arah lain. Jun Wuming, Jun Silei. Secara kebetulan bertemu dengan pasangan guru murid, Mu Bing Yun memperlambat kecepatannya, saat dia dengan ringan menyapa, Senior Sword Sovereign. Petik 2. Mungkin agak canggung baginya untuk bertemu dengannya di sini karena insiden yang terjadi di Snow Song Realm, tetapi Jun Wuming, bagaimanapun, adalah seorang senior yang memiliki reputasi dan kultivasi yang sangat tinggi di wilayah Surgawi Timur. Karena itu, Mu Bing Yun masih sopan padanya. Meskipun Jun Wuming tidak mengatakan apa-apa, dia membalas sapaannya dengan anggukan. Setelah itu, pasangan guru murid melayang melewati mereka. Aku tidak percaya betapa menjijikkannya Yun Che. Setiap kali saya melihatnya, saya merasakan keinginan yang hampir tak terkendali untuk membunuhnya dengan tangan saya sendiri, kata Jun Silei dengan kesal sambil menggertakkan giginya. Dia telah mengikuti Jun Wuming saat dia berlatih seni pedang, dan hatinya selalu tenang seperti air. Tapi itu hanya ketika Yun Che di depannya dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk membunuh. Lebih jauh lagi, dia terus-menerus menggunakan cara-cara tercelah seperti itu yang hanya bisa dilakukan dengan penghinaan, dan benar-benar memasuki tahap dewa yang diwajibkan pada akhirnya. Murid merasa sangat malu untuk dikelompokkan dengan seseorang seperti dia. Saya tidak berharap bahwa alam surga abadi. Leer, kata Jun Wuming. Pastikan untuk tidak meremehkan. Dia memiliki jauh lebih banyak pemahaman tentang sifat luar biasa dari, tembus pandang, seperti itu daripada Jun Si Lei. Namun, mengingat kebenciannya terhadap Yun Che, dia dalam hati menghela nafas sebelum mengubah kata-katanya, pastikan untuk tidak meremehkan lawanmu. Jangan terganggu oleh pikiran-pikiran lain sebelum pertempuran Gat Koniden. Petik 2. Petik 2. Dimengerti, Jun Si Lei merasa terbangun di hatinya, dan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Pada saat Mubing Yun dan Yun Che tiba di panggung dewa yang diberkahi, hampir semua penonton dari ribuan bintang besar sudah hadir. Saat Yun Che muncul di sana, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis menyapu dirinya pada saat yang sama. Setelah perbuatannya menyebar ke seluruh wilayah surgawi timur selama satu hari, Yun Che benar-benar mendapatkan banyak perhatian yang luar biasa saat ini. Entah karena penasaran atau melihatnya membuat lelucon tentang dirinya sendiri, orang yang super tidak biasa ini yang telah memasuki pertempuran dewa yang diberi kekuatan kuat pada tingkat pertama alam kesengsaraan surgawi, kini telah menjadi daya tarik terbesar dari pertempuran dewa yang diberikan. Ketika calon dewa yang diberikan lainnya melihat Yun Che, mayoritas dari mereka mendengus dengan sangat jijik. Yun Che tidak pergi ke area persiapan pertempuran, dan bukannya langsung duduk di area tempat duduk dari Realem Song Salju. Dengan semua jenis tatapan menatapnya lekat-lekat, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikitpun. Sebaliknya, itu adalah orang-orang lain dari Realem Song Salju yang merasa gelisah. Saudara Yun, suara Huopo Yun datang dari area tempat duduk yang berdekatan. Dia sedang duduk di area tempat duduk dari Flame God Realem, saat dia berkata dengan tulus, dalam pertempuran dewa yang diberikan, kita pasti harus pergi sekuat tenaga, agar tidak memiliki penyesalan nanti. Saya percaya pada kekuatan saudara Yun Che. Tidak peduli hasilnya, Anda pasti akan memberi mereka semua kejutan. Petik 2 Yun Che menganggup dengan senyum tipis, tetapi tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Yun Er, dalam Conestit God Battle kali ini, semua peserta lain kecuali Anda dan Yun Che, akan berasal dari dunia bintang atas. Pertarungan dewa yang dahulu sebelumnya benar-benar dimonopoli oleh mereka yang berasal dari dunia bintang atas. Adapun bocah bodoh Yun Che, lupakan dia, Anda harus memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk alam dewa api kami, tetapi juga untuk kemuliaan semua alam bintang menengah, Huo Ruli menginstruksikan muridnya. Tidak, ada satu orang lagi, Yan Ju Hai memotongnya. Anak muda bernama Wei Hen itu juga seharusnya tidak berasal dari dunia bintang atas. Hanya saja saya tidak tahu mengapa dia menyembunyikan tempat asalnya, meskipun memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di mana-mana, dan menerima kehormatan seumur hidup. Apalagi namanya harus palsu. Petik 2 Seperti aku peduli padanya, kata Huo Ruli tanpa minat sedikitpun. Jika alam surga abadi benar-benar ingin menyelidiki tempat asalnya, itu akan menjadi berjalan-jalan di taman. Petik 2 Keempat kaisar dewa besar bersama-sama tiba tak lama kemudian. Segera setelah itu, dewa kaisar sitian dan raja naga juga datang, satu demi satu. Oh, orang tua ini berpikir bahwa raja naga pasti tidak akan tertarik dengan pertempuran dewa yang diberikan ini, kata kaisar langit abadi dengan tersenyum. Haha, sekarang naga ini telah datang ke sini, bagaimana bisa aku tidak secara pribadi menyaksikan aksi heroik generasi muda wilayah surgawi timur? Jawab raja naga sambil tersenyum sedikit. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan, jadi aku datang untuk menonton, kata dewa kaisar sitian sambil tersenyum. Cih, mungkin sesuatu yang menarik mungkin terjadi lagi seperti kemarin, kan? Huff, lakukan yang kamu inginkan. Surga abadi dewa kaisar sudah tidak lagi sopan kepada chang sitian seperti dia sehari sebelumnya. Kuhui, ayo kita mulai. Sudah saatnya kompetisi dimulai. Cahaya yang mendalam berkilauan di panggung dewa yang diberkahi, saat layar cahaya melonjak ke langit, mencapai setinggi beberapa ratus meter. Ada 32 nama terukir rapi di layar cahaya. 32 calon dewa yang diberikan. Yang terhormat Kuhui tidak hanya bertanggung jawab atas babak penyisihan babak ketiga, dia juga akan mengawasi pertempuran dewa yang diberikan. Dia berdiri di langit di tengah-tengah panggung dewa yang dianugerahkan. Matanya muncul seperti pedang dingin, yang menakutkan hati siapapun yang melihatnya, karena kekuatan dan kedinginan yang terkandung di dalamnya. Yang mulia Kuhui memberikan pidato panjang tentang kebiasaan pertempuran dewa yang diberikan, dan memperkenalkan 32 calon dewa yang diberikan untuk generasi ini. Akhirnya, dia mengubah nada suaranya. Pertarungan Dewa Konferens ini akan memiliki sistem eliminasi ganda, yang sama seperti di masa lalu. Mereka yang terus memenangkan pertarungan mereka akan tetap berada di kelompok dewa yang diberi penghargaan. Orang-orang yang kalah sekali akan jatuh ke dalam, kelompok pecundang, dan kemudian akan dihilangkan jika mereka kalah lagi. Lawan dari setiap pertarungan akan ditentukan secara acak oleh formasi mendalam adjudikasi. Petik 2 Begitu kamu kehilangan kesadaran, mengakui kekalahan, terus-menerus melakukan sesuatu yang melanggar aturan, atau lebih dari 15 kali bernafas memasuki medan perang, kamu pasti akan kalah. Tatapan yang terhormat Kuhuihui berubah serius, saat ia menunjuk ke panggung dewa yang diberi kesepakatan yang 150 km di bawahnya. Begitu kamu diserang keluar dari area dari tahap dewa yang diberikan, kamu juga akan bertekad untuk kalah dalam kasus itu. Para peserta tidak diizinkan untuk menggunakan binatang buas yang dikontrak atau benda khusus apapun, termasuk item yang sangat melindungi tubuh. Juga tidak diperbolehkan menggunakan obat apapun, tetapi tidak ada pembatasan senjata seperti itu. Petik 2 Jika menjadi tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertarungan dalam waktu singkat karena beberapa alasan khusus, maka para kaisar dewa yang dihormati akan memutuskan pemenang dan pecundang. Lebih jauh lagi, karena semua orang akan keluar selama pertarungan mereka, akan sulit untuk menghindari cedera. Jadi, tidak ada yang harus mengeluh tentang hal itu. Namun, jika satu pihak sudah mengakui kekalahan, Anda tidak diperbolehkan untuk terus menyerang lawan Anda. Juga, Anda tidak boleh mencoba untuk membunuh lawan Anda karena dendam atau kedengkian pribadi. Huff, perlu diingat bahwa Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari mata orang terhormat ini atau kaisar dewa yang dihormati. Petik 2 Terakhir, yang terhormat kuhui menyapu matanya, sebelum berkata perlahan. Aku akan sekali lagi menyatakan aturan yang harus kalian semua sadari. Terlepas dari apa yang terjadi selama pertarungan, hanya yang terhormat ini yang bisa terlibat di dalamnya. Tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur dalam pertarungan. Kalau tidak, jangan salahkan yang terhormat ini tanpa ampun dengan Anda. Ada kekakuan dalam setiap kata yang diucapkan oleh Yang Mulia Kuhui, menyebabkan semua orang yang mendengarkannya merasakan dingin di hati mereka. Namun, yang terhormat kuhui tidak benar-benar perlu mengingatkan mereka tentang aturan ini. Siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran Gat Koniden, di depan mata semua kaisar dewa yang hadir di sini. Semua orang yang hadir diam-diam menatap yang terhormat kuhui, dan hanya Yunce yang terus-menerus mencari ke segala arah. Tatapannya terutama akan menyapu melewati area tempat duduk dari dewa bintang, berulang-ulang. Tapi, dia tidak melihat sosok jasmin, dia juga tidak merasakan auranya. Dia pasti akan datang. Saat ini, dia pasti sedang dalam perjalanan ke sini, Yunce berulang kali berkata dalam hatinya. Hari ini, 16 pertempuran awal akan diadakan, dan tidak ada yang akan dihilangkan. Tapi, hasil pertarungan Anda akan mempengaruhi nasib pertempuran Anda besok, yang mulia kuhui turun dari langit, dan dia mendarat di depan layar cahaya raksasa. 16 pemenang akan bergabung dengan kelompok dewa yang diberikan, dan 16 pecundang yang tersisa akan bergabung dengan kelompok pecundang. Lawanmu hari ini akan ditentukan oleh formasi mendalam adjudikasi. Petik 2. Saat yang terhormat kuhui menyelesaikan kata-katanya, sinar cahaya tiba-tiba muncul di layar cahaya di belakangnya. Pada saat yang sama, nama 32 calon dewa yang diberikan menghilang darinya. Ketika nama-nama itu muncul lagi, lawan dari setiap babak telah ditentukan. Semua orang di Koniden God Stage bisa dengan sangat jelas melihat daftar yang cocok untuk putaran pertama Koniden God Battle. Itu juga ditampilkan di setiap sudut wilayah di Fintimur melalui proyeksi tablet Dewa Bintang. Pertempuran 1. Alam Dewa Api Huo Poyun, VS. Alam Langit Yang Terselubung Luce Nyuan. Pertempuran 1. Yuner, Anda berada di Pertempuran 1. Begitu daftar pasangan muncul, Huo Ruli mengeluarkan raungan keras, saat dia segera berdiri dengan semangat. Yunce mengangkat kepalanya untuk secara mengejutkan menemukan nama Huo Poyun tercantum di bagian atas daftar. Lawannya berasal dari salah satu dari tiga alam bintang terbesar dan terkuat, Sroding Sky Realem. Luce Nyuan adalah adik kembar Lu Leng Chuan, salah satu dari empat anak dewa dari wilayah timur, serta putra ke-73 dari Raja Alam Langit Sroding. Dia berusia 47 tahun-tahun ini, dan memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam roh surgawi, kata Yan Juhai dengan suara rendah sambil mengerutkan alisnya. Tidak hanya Poyun akan bertarung di pertempuran pertama, dia juga harus menghadapi lawan yang sangat kuat. Petik 2. Dia memang lawan yang kuat. Huo Ruli juga diam-diam menarik napas kaget, tetapi dia tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda gugup di wajahnya atau dalam perilakunya. Sebagai gantinya, dia tertawa keras, Yuner, Tuan sudah bangga padamu karena datang sejauh ini. Tidak masalah apakah Anda menang atau kalah dalam pertarungan ini, Anda hanya harus mencoba yang terbaik. Petik 2. Tuan, tenanglah, murid tidak akan pernah takut pada lawannya. Menghadapi kekuatan penindasan luar biasa yang dimiliki oleh nama Luce Nyuan, Huo Poyun tenang dan tidak gentar. Mengikuti, dia melebarkan matanya tiba-tiba, saat dia berkata, sungguh suatu kebetulan. Saudara Yun, kamu akan bertarung di pertarungan selanjutnya. Petik 2. Sementara Huo Ruli berbicara, Yunce melihat namanya juga. Battle 2, Holy Ifes Realem Luocangan, VS Snow Song Realem Yunce. Itu tentu saja sangat kebetulan bagi Huo Poyun dan dia untuk bertarung di babak pertama dan kedua. Lawannya adalah, putra Realem King Ifes Holy, dan kakak lelaki Luo Changsheng yang merupakan yang terkuat di antara empat anak dewa wilayah timur, Luo Chang'an. Yunce dan Huo Poyun adalah dua satunya peserta dari dunia bintang menengah. Tidak hanya perkelahian mereka diatur dalam dua pertempuran pertama, kedua lawan mereka adalah dari tiga alam bintang besar terkuat, yaitu, alam Ifes Suci, alam cahaya berkilau, alam langit terselubung. Hanya saja dibandingkan dengan lawan Yunce, Luo Chang'an, yang memiliki kekuatan yang mendalam di tingkat ke-6 alam roh surgawi, lawan Huo Poyun, Luce Nyuan jelas jauh lebih kuat. Namun, Yunce tidak sedikitpun khawatir tentang lawannya. Tetapi kemudian pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Ini adalah. Dia mengangkat kepalanya secepat kilat, dan garis pandangnya mengunci seseorang dalam sekejap. Lei Hen. Dia dengan tegas menatap layar cahaya. Orang ini, yang wajahnya tetap kaku sepanjang waktu dan tampaknya benar-benar tanpa emosi, memiliki wajah yang sedikit berkerut pada saat ini. Murid-muridnya lekat-lekat menatap layar cahaya, saat dia mengepalkan tangan yang gemetar samar. Karena terlalu gelisah, dia juga sedikit kehilangan kendali atas kekuatannya yang selama ini dia sembunyikan dengan gigih. Tatapan Yunce dengan cepat kembali ke layar cahaya. Pertempuran 3, Wei Hen, VS, Wilayah Petir Li Jianming. Wilayah Petir, Li Jianming. Kenapa dia tiba-tiba bereaksi seperti ini? Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Apakah orang ini bernama Li Jianming tujuannya? Bab 1168 banding 1168. Keadaan abnormal Wei Hen tidak bertahan lama. Itu hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum dipaksa kembali normal. Yunce mengalihkan pandangannya, alisnya berkerut. Dia sudah bisa meramalkan bahwa insiden besar akan terjadi pada panggung dewa yang diadakan hari ini. Kuhui yang terhormat naik ke udara. Pada saat yang sama, penghalang besar dan tak terlihat menyelimuti panggung dewa yang diberikan. Penghalang ini mampu mengisolasi kekuatan dan mencegah pertempuran sengit di panggung dewa yang diberikan agar tidak menyebar ke kursi yang disaksikan. Namun, itu tidak akan mengisolasi makhluk hidup, tubuh manusia bisa bebas datang dan pergi. Pertempuran 1, Huo Poyun dari reality Flame God, Shrouding Sky Realm, Lu Lengcuan, memasuki panggung dewa yang diberikan. Begitu suara yang terhormat Kuhui mendarat, keduanya yang dipanggil serentak mendarat di atas tahap dewa yang diberikan. Di sebelah kiri adalah Huo Poyun dari dunia bintang tengah, dengan kultivasi di tingkat ketujuh dari alam roh surgawi. Di sebelah kanan adalah Lu Chen Yuan, dari alam bintang atas, dan alam langit yang terbungkus yang merupakan salah satu alam bintang atas terkuat pada saat itu, dengan kultivasi pada tingkat kedelapan alam roh surgawi. Jelas sisi mana yang lebih unggul dalam satu tatapan sehingga penonton penuh dengan ekspresi santai. Pertandingan pertama babak pertama pertempuran dewa konvensional. Mulai. Segera setelah teriakan yang mulia Kuhui, tubuh Huo Poyun menyala dengan nyala api. Belati yang agak lebar, panjang tiga kaki muncul dalam genggamannya, seluruh tubuhnya merah padam, seperti besi solder. Bahkan tanpa suntikan energi yang dalam, itu mengeluarkan panas yang akan mengejutkan siapapun. Ini adalah pertama kalinya Yun Che melihat senjata Huo Poyun. Pedang dewa api penghancur iblis yang berasal dari Vermilion Bird, Phoenix, dan Sekte Gagak Emas. Mereka memberikannya kepada Huo Poyun tidak mengejutkan, kata Mubing Yun dengan suara rendah. Namun, Lu Chen Yuan tidak mengungkapkan senjatanya, juga tidak memancarkan fluktuasi energi yang mendalam. Alih-alih ekspresi hati-hati, dia malah tersenyum tenang dan dengan santai berkata, kamu bisa pergi dulu. Petik 2. Di depan seseorang dari dunia bintang menengah, seorang praktisi mendalam dari dunia bintang atas akan memiliki sikap yang superior, atau orang yang menghina yang diukir dari kebiasaan. Ini ditambah dengan fakta bahwa meskipun dua orang berada pada tingkat kultivasi yang sama, dasar dari alam bintang menengah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan alam bintang atas. Apalagi fakta bahwa kekuatan mendalam Lu Chen Yuan melebihi kekuatan lawannya oleh dunia kecil. Jika dia membuat langkah pertama, dia merasa bahwa dia akan kehilangan beberapa wajah. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Tanpa kata lain, Huo Poyun lepas landas seperti panah dalam penerbangan, langsung ke arah Lu Chen Yuan. Pada saat ini juga Yun Che bergumam, saudara Poyun telah menang. Petik 2. Bang. Tanpa bayangan atau kondensasi energi yang mendalam, api emas kirmisi tiba-tiba meletus, seolah-olah matahari besar telah langsung meledak di atas panggung dewa yang diberikan, langsung menelan sebagian besar panggung. Jika bukan karena penghalang isolasi, mungkin bahkan area tempat duduk utara juga akan ditelan utuh. Ah! Ah! Apa? Panggung dewa yang diadakan pecah dengan teriakan terkejut. Ledakan api sesaat yang tidak memberi peringatan sama sekali mengejutkan seluruh hadirin. Bahkan tembakan besar dari berbagai bidang bintang itu termasuk dalam angka-angka itu, apalagi Lu Chen Yuan. Dia masih tersenyum santai ketika Huo Poyun menuduhnya, tetapi pada detik berikutnya, jantungnya melompat. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, dia sudah jauh di dalam lautan api. Garis keturunan Shrouding Sky membudidayakan atribut bumi seni yang mendalam dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, itulah sebabnya dia sangat tenang. Selama Huo Poyun menunjukkan fluktuasi dalam energi yang mendalam, dia bisa langsung melindungi dirinya sendiri. Untuk menang dengan cara yang jauh lebih spektakuler, Lu Chen Yuan bahkan merencanakan untuk memungkinkan lawannya tiga, atau bahkan lima gerakan. Tapi begitu cahaya api di tubuh Huo Poyun menyala, semua rencananya telah menjadi lelucon dan menjadi asap. Dalam keheranannya, dia bergerak dengan panik, berniat untuk memasang penghalang bumi. Namun, itu belum terbentuk, ketika itu terbakar menjadi ketiadaan oleh api emas gagak. Pada saat itu, Huo Poyun sudah tiba di depannya, matanya menyala-nyala. Mengikuti gelombang pedang dewa api penghancur iblis, api emas gagak meledak sekali lagi. Matahari terbakar pecah. Urgatori lotus merah. Dance api calamitus. Star scorching brilliant fire. Boom-boom-boom-boom-boom-boom. Kekuatan energi besar yang menyala-nyala itu sangat besar, tetapi waktu di mana energi yang mendalam terbakar seperti api jauh lebih lama daripada biasanya. Ini terutama terjadi untuk api gagak emas, api surgawi dengan kekuatan pembakaran terkuat. Namun, di tangan Huo Poyun, meskipun kekuatannya sangat besar, ia membuat api emas gagak yang sulit dikendalikan menyerupai pancuran api ketika meledak dengan liar, menyebabkan para penonton meragukan apakah kekuatan ini berasal dari satu orang. Rasanya seolah kekuatan ini datang dari kolaborasi bersama puluhan orang. Wah, ah! Luce Nyuan dikirim mundur dari ledakan. Dari saat ia jatuh ke dalam keadaan pasif, bahkan memila diri adalah tugas yang sulit, apalagi melakukan serangan balik. Api mengamuk membakar tubuhnya dan tangisannya yang menyedihkan terus keluar dari dalam lautan api. Sementara dia sedang dimasak hidup-hidup, baik kemauan dan keyakinannya dengan cepat runtuh. Namun, kesempatan yang ditunggunya sejak awal tidak pernah muncul karena api yang dibombardir menjadi semakin keras. Sampai akhirnya. BOOOM Pertahanan energi yang mendalam Luce Nyuan benar-benar hancur berantakan. Dia dikirim terbang keluar dari lautan api dan telah menjadi manusia api, ditutupi api dari kepala sampai ujung kaki. Huo Poyun mengangkat tangannya. Api yang intens mengembun menjadi pisau yang segera memanjang hingga beberapa ratus meter sebelum menyapu Luce Nyuan. Luce Nyuan bukan orang lemah. Dia benar-benar secara paksa memulihkan posisinya di udara. Lampu kuning menyala dan sebagian besar api gagak emas di tubuhnya telah musnah. Tombak sepanjang sembilan kaki kemudian muncul dalam genggamannya. DENTANG, BANG Api golden gagah, pemusnahan emas, sangat kuat dan bukan sesuatu yang pada tingkat yang sama atau di bawah mungkin bisa menangkal. Luce Nyuan mengangkat long spearnya, tetapi masih terhanyut oleh pukulan api gagak emas setelah pukulan. Setelah ledakan lain, tombak yang terbakar dikirim terbang. Luce Nyuan juga dikirim terbang seperti meteor di tengah-tengah jeritan darah yang menggumpal, langsung melewati penghalang panggung yang dianugerahkan panggung, dan menabrak kursi yang menyaksikan. Luce Nyuan telah meninggalkan tahap dewa yang diberi dan telah dikalahkan. Dia akan masuk ke grup pecundang. Huo Poyun menang, dan akan memasuki kelompok dewa yang diberi. PETIK 2 Pernyataan penguasa Kuhui, kobaran api di panggung dewa yang diberi api langsung padam. Huo Poyun berdiri di tengah panggung dewa yang diberkahi. Setelah benar-benar menghancurkan lawan dengan latar belakang yang lebih baik dan kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, kegembiraan yang seharusnya ada di wajahnya sebenarnya tidak ada. Setenang dia sebelum pertempuran, Huo Poyun mengangkat tangannya ke arah Luce Nyuan meledak dan berkata, kamu biarkan aku menang. PETIK 2 Panggung dewa yang diadakan sepenuhnya sunyi ketika semua mata tertuju pada tubuh Huo Poyun. Bukan hanya para ahli dari alam bintang menengah ke bawah, bahkan para ahli terkenal dari alam bintang atas wilayah divin-divin terlihat sangat terkejut. Sekarang adalah saat nama, Huo Poyun, benar-benar terpahat di benak mereka. Meskipun Flame God Realm hanya ranah bintang tengah, semua orang menyadari apa itu api gagak emas. Itu adalah api terkuat dari tiga api yang dimiliki oleh tiga binatang atribut api tertinggi di era dewa, dan yang paling sulit untuk dikuasai. Namun dalam pertempuran sebelumnya, kontrol yang dipamerkan Huo Poyun benar-benar melampaui pemahaman mereka, bahkan bisa dikatakan bahwa ia benar-benar telah melampaui batas penguasaan api manusia. Pembakaran sesaat, dan itu adalah Golden Crow yang terbakar juga. Baik, sudah selesai dilakukan dengan baik. Bagus sekali. Wahahahaha, seolah-olah dia sudah gila, Huo Ruli melompat 300 meter ke udara sambil tertawa tanpa peduli. Di area penonton, Lu Chen Yuan yang tampak sangat buruk merangkak. Dia benar-benar hitam hangus dan saat dia berdiri, dia mengeluarkan erangan yang tumpul, lalu berlutut berat kembali, mengirim semua pakaian di tubuhnya berterbangan. Tidak menyadari hal ini, matanya menyala saat dia berteriak, tidak adil. Ini tidak adil. Saya bahkan tidak menggunakan semua kekuatan saya. Saya ingin pertandingan ulang. Jika Lu Chen Yuan tidak meremehkan lawannya dan berdiri berjaga-jaga, dengan seni mendalam Shrouding Sky Realm dan keuntungannya dalam kekuatan yang mendalam, itu akan sulit bagi Huo Poyun untuk menang, apalagi menjalankan kemenangan besar. Tapi sayangnya, cukup. Sebelum yang terhormat Ku Hui belum berbicara, Raja Alam Langit yang terselubung sudah berteriak dengan marah. Dalam pertempuran dewa yang diberi kekayaan ini, Anda benar-benar bertindak dengan kesombongan begitu Anda mengambil panggung, benar-benar membuang peringatan. Raja ini dan Tuanmu memberi Anda. Anda seharusnya kalah. Bahkan jika Anda menang, Anda tidak akan layak mendapatkannya. Turun dan renungkan ini. Petik 2 Setelah benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan dimarahi oleh ayah kerajaannya di depan umum, Lu Chen Yuan memucat. Dia menembak Huo Poyun dengan tatapan tajam tetapi tidak lagi mengatakan apa-apa lagi saat dia pergi dalam kondisi yang menyedihkan. Masa depan anak ini tak terukur, Raja Naga perlahan menyatakan. Meskipun suara Raja Naga sangat rendah, semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Naga Nomor 1 Dewa Realem. Mulai hari ini, seluruh wilayah Surgawi Timur tidak akan memiliki pilihan selain memperhatikan Huo Poyun yang sebelumnya tidak dikenal. Lawan di babak pertama diputuskan di tempat untuk hari pertama sehingga tidak ada cukup waktu untuk membuka area taruhan. Jika tidak, kemenangan meyakinkan Huo Poyun akan membuat banyak penjudi kehilangan cukup besar untuk batuk darah. Namun, setelah babak pertama, lawan untuk hari berikutnya akan diputuskan pada akhir hari sebelumnya. Berbagai sendi perjudian besar di wilayah Surgawi Timur pasti akan didirikan saat itu. Ini sudah lama menjadi tradisi yang tak tergantikan dalam setiap konvensi Dewa yang mendalam. Huo Poyun kembali ke kursi Flame God Realem. Flame God Realem, yang awalnya tidak ada yang perhatikan, sekarang terus dilirik oleh semua orang yang hadir. Akibatnya, orang-orang dari alam Dewa Api meluruskan punggung mereka. Mereka tidak pernah menerima kemuliaan seperti itu sepanjang hidup mereka. Kakak, aku tidak salah, kan? Di area tempat duduk Realem cahaya mengkilap, Sui Meyidin tertawa setelah komentarnya. Sui Ying Yue mengangguk, dia benar-benar lawan yang terkenal. Petik 2. Tapi dia jelas bukan lawanmu, Kak Besar. Meskipun, jika cukup banyak waktu berlalu, itu mungkin tidak begitu pasti. Karena itu kamu perlu melakukan yang terbaik, Kak, kata Sui Meyidin lembut. Sui Ying Yue. Petik 2. Suara terhormat kuhui terdengar saat ini. Pertempuran Dewa yang diberikan, Pertempuran 1 Putaran 2, Luo Changan Real Ifes Holy, Yun Che Realem Song Salju. BOOOM. Seperti bau tiba-tiba, Luo Changan mendarat di panggung Dewa yang diberikan bersama dampak keras. Dia kemudian berbalik, mata langsung menembakkan tatapan provokatif di tempat Yun Che duduk. Sudut-sudut mulutnya menyunggingkan senyum ringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jelas bahwa dia sangat senang bahwa Yun Che adalah lawannya. Luo Changan ini sangat beruntung. Untuk bertemu dengan pria yang secara acak pergi selama putaran pertama. Itu hanya kemenangan gratis. Calon Dewa yang diberikan berkomentar sambil menyeringai. Kekuatan Luo Changan adalah salah satu yang terendah di antara kita, tapi dia melawan sampah ini yang akan memberinya tumpangan gratis melewati babak pertama. Sementara itu, lawan saya adalah adik laki-lakinya Luo Changsheng. Itu kacau. Calon Dewa yang diberikan lainnya berkata dengan nada sedih. Aku menduga anak itu bahkan tidak akan berani naik ke atas panggung. Dia mampu melakukan beberapa hal tercelai yang tak tahu malu di babak penyisihan, Tes, tes, petik dua. Itu mungkin tidak benar. Dia mampu menipu melalui tiga putaran jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan wajah. Ketika dia pergi untuk mempermalukan dirinya sendiri, dia mungkin membuat reputasinya semakin besar. Petik dua. Bah, aku tidak akan bahagia bahkan jika aku harus melawannya. Ini adalah pertempuran Dewa yang diberikan. Menang melawan-lawan semacam ini hanya akan memalukan. Petik dua. Semua orang tampaknya sedang menunggu pertunjukan yang bagus, tetapi Yunce tetap tak bergerak dan belum meninggalkan kursinya bahkan setelah waktu yang lama berlalu sejak Luo Chang'an melangkah ke panggung Dewa yang diadakan. Alisku Jui yang terhormat tenggelam saat dia berkata dengan suara yang keras, Yunce. Masuk ke panggung Dewa yang diberi kesepakatan. Petik dua. Namun Yunce bahkan tidak mengangkat kepalanya selama balasan langsungnya. Tidak perlu, aku mengakui. Bab 1169 Perubahan Mendadak. WHOAAA Semua orang dalam kegemparan ketika empat kata, aku mengakui, berasal dari mulut Yunce, baik itu orang-orang yang hadir di panggung Dewa yang diberikan atau mereka yang menyaksikan kompetisi dari seluruh wilayah Surgawi Timur. Pertarungan Dewa yang diberikan adalah pertempuran paling jempolan dengan cara mendalam di wilayah Surgawi Timur. Itu adalah pesta bagi mata semua praktisi yang mendalam di wilayah Surgawi Timur, serta tempat bagi para jenius sejati untuk menguji dan membuktikan diri. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa memasuki pertempuran Dewa yang diberikan akan memberikan segalanya, bahkan jika mereka sama sekali tidak memiliki peluang menang melawan-lawan mereka. Tidak ada yang pernah mengakui kekalahan mereka sendiri tanpa bertempur. Yunce langsung meninggalkan pertempuran adalah sesuatu yang belum pernah terjadi bahkan dalam sejarah pertempuran Dewa yang diberikan. Beberapa saat setelah keributan, orang-orang mulai merasa bahwa tidak terlalu aneh bagi Yunce untuk membuat keputusan seperti itu, ketika mereka memikirkan kekuatannya yang dalam dan cara yang digunakannya untuk memasuki pertempuran Gat Koniden. Bahkan ada banyak orang yang tertawa terbahak-bahak. Hah, jadi bocah ini juga memiliki rasa malu. Saya pikir dia tidak mengerti konsep itu sama sekali. Petik 2. Lagi pula, pertempuran Dewa yang diberikan berbeda dari kompetisi sebelumnya. Sebelumnya, hanya kita semua yang bisa melihat mereka, tetapi seluruh wilayah Surgawi Timur akan menyaksikan pertempuran Dewa yang diberikan. Daripada membodohi dirinya sendiri, akan lebih baik untuk meninggalkan pertempuran. Petik 2. Langsung meninggalkan pertarungan pertempuran Dewa yang diberikan. Tidak berbeda dengan membawa rasa malu ke jalan mendalam wilayah Surgawi Timur. Jika wilayah Divin Barat dan wilayah Divin Selatan mengetahui hal ini, mereka akan berguling-guling di lantai menertawakan kita. Yang paling penting, Raja Naga dari wilayah Surgawi Barat Kami telah dipermalukan di hadapan orang-orang dari daerah Surgawi lainnya. Petik 2. Yun Che, yang terhormat Kuhui mengerutkan kening saat dia berkata dengan suara berat. Ini adalah pertempuran Dewa yang diberikan, bukan sesuatu yang sepele. Bagaimana kamu bisa dengan mudah meninggalkan pertempuran? Bahkan jika Anda yakin akan kalah, bertarunglah dengan semua yang Anda miliki. Setidaknya, kompetisi tidak akan kehilangan kehormatannya dalam hal itu. Aku berkata, aku mengakui, Yun Che mengulangi dirinya sendiri, tanpa sedikitpun perubahan dalam ekspresinya. Saudara Yun, Huo Po Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mengingat kehormatannya untuk cara yang mendalam, itu benar-benar mustahil baginya untuk dapat melakukan hal seperti itu secara langsung meninggalkan pertempuran. Kamu sampah. Di panggung Dewa yang diadakan, Luo Chang'an menatap Yun Che dengan mata menyipit. Kemarin, dia ditegur oleh Yang Mulia Kuhui di depan semua orang karena Yun Che, dan karenanya, dia sudah sangat tidak senang dengan Yun Che. Yun Che langsung meninggalkan pertempuran memberinya kesempatan bagus untuk melampiaskan frustrasinya. Ayah ini memasuki pertempuran Dewa yang diberikan setelah melalui semua jenis kesulitan untuk meredakan dirinya sendiri, dan tidak membuang-buang waktu dengan sampah seperti kamu. Hah, bukankah kamu bertindak cukup mengesankan kemarin? Apalagi yang kamu perlihatkan di dalam menara surga abadi. Oh, tembus pandang, kan? Kemarilah dan biarkan ayah ini memperkaya pengalamannya juga. Petik 2 Yun Che Hanya jenis sampah terendah yang akan menyerah begitu saja. Jika Anda masih laki-laki, pergi ke sini dan bertengkar adil dan jujur dengan saya. Ayah ini di sini akan mengajarimu dengan tepat apa yang disebut kekuatan sejati. Petik 2 Itu cukup. Kuhui berteriak pelan. Itu tidak diperbolehkan untuk mempermalukan lawanmu tanpa alasan dalam Conestit God Battle. Petik 2 Meskipun dia memarahinya, hampir tidak ada kekuatan dalam suaranya. Bahkan, dia menambahkan tiga kata, tanpa alasan, dengan sengaja. Dia menatap Yun Che dengan mata melebar, yang terhormat ini bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Aku mengakui, sebelum yang terhormat Kuhui bisa menyuarakan pertanyaannya, Yun Che mengulangi untuk ketiga kalinya. Nada suaranya benar-benar tetap sama setiap kali dia mengulangi dirinya sendiri, seolah-olah dia sama sekali tidak dipengaruhi oleh keributan semua orang. Wajah Kuhui yang terhormat berubah agak suram, seolah-olah dia marah. Segera setelah itu, dia mendengus, karena kamu sudah memutuskan untuk melakukannya, itu juga akan menghemat waktu kita. Petik 2 Yun Che telah kebobolan, jadi dia akan jatuh ke dalam kelompok pecundang. Luo Changan menang tanpa harus bertarung, dan akan memasuki kelompok dewa yang diberi. Setelah pengumuman yang terhormat Kuhui, hasilnya ditentukan. Bahkan jika Yun Che segera menyesali keputusannya, tidak mungkin untuk mengubah hasilnya sekarang. Mungkin itu pertama kalinya dalam sejarah Konestit God Battle bahwa seseorang menang tanpa harus melawan-lawan mereka. Luo Changan melengkungkan bibirnya dan melompat keluar dari panggung dewa yang diberikan. Tetapi ketika dia berada di udara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Yun Che dan menunjuk ke bawah dengan jari kelingkingnya, dengan sudut mulutnya terangkat dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Tindakannya ini membangkitkan tawa sebagian orang yang hadir di tempat itu. Yun Che menyilangkan tangan, dan tidak ada sedikitpun perubahan di wajahnya. Namun, seberkas cahaya dingin melintas di kedalaman matanya secara tiba-tiba. Mu Bing Yun memiliki kultifasi realm sovereign divine, dan sedang duduk di samping Yun Che juga. Tidak mungkin dia tidak akan merasakan niat membunuh yang tiba-tiba melintas di tubuh Yun Che. Dia mengangkat alisnya ke samping Yun Che. Jangan khawatir, aku masih belum cukup bodoh untuk bertindak impulsif karena hal sepele seperti itu. Yun Che benar-benar merespons dengan senyum tipis. Petik 2 Sepertinya yang kamu tunggu belum tiba, kata Mu Bing Yun dengan nada rendah. Alam raja terhubung dengan formasi mendalam spasial khusus. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak diaktifkan selama konvensi Dewa Mendalam. Selain itu, dengan kekuatan besar Dewa Bintang, akan mudah untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Jika Jasmine ingin datang ke alam surga abadi, dia seharusnya sudah ada di sini sekarang. Tatapan Yun Che dengan cepat menyapu area tempat duduk dari Dewa Bintang Dewa sebelum langsung mundur. Dia menghela nafas di dalam hatinya ketika dia berkata dengan suara rendah, semua beberapa orang di sekitar Kaisar Bintang Dewa. Adalah Dewa Bintang, kan? Benar, Mu Bing Yun sedikit menganggupkan kepalanya. Dalam sesi-sesi sebelumnya dari konvensi Dewa Yang Mendalam, paling banyak hanya satu Dewa Bintang yang secara pribadi akan datang ke sini. Karena, peristiwa besar, sebanyak lima Dewa Bintang, termasuk Kaisar Bintang Dewa, telah berkumpul untuk menghadiri konvensi ini. Petik 2 Di sebelah kanan Kaisar Dewa Bintang adalah Dewa Bintang asal surga, Tumi, yang adalah guru kerajaan alam Dewa Bintang. Rumor mengatakan bahwa ia juga orang yang mengajar Dewa Bintang pembantai surgawi selama masa kecilnya. Petik 2 Yun Che Di belakang mereka, orang yang mengenakan gaun merah muda adalah Dewa Bintang Iblis surgawi, Ros, orang yang mengenakan gaun hitam adalah Dewa Bintang astersurgawi, Sen Hu, dan orang yang mengenakan gaun hijau adalah Dewa Bintang racun surgawi. Moonflower, kata Yun Che dengan nada rendah. Oh, Anda pernah mendengar tentang dia? Petik 2 Dia melihatku empat tahun yang lalu, jawab Yun Che dengan suara rendah. Apa? Mu Bingyun mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Empat tahun yang lalu, pada saat itu, Yun Che bahkan belum tiba di alam Dewa. Kamu bisa tenang, kata Yun Che tanpa khawatir sedikitpun. Meskipun nama dan penampilan saya mirip, dia tidak akan menganggap saya sebagai Yun Che, yang sama yang dibunuh olehnya empat tahun lalu. Aura saya benar-benar berbeda dari dulu. Selain itu, Dewa Bintang sama sekali tidak akan percaya bahwa mereka tidak bisa membunuh orang biasa dari alam yang lebih rendah. Petik 2 Mu Bingyun mengerutkan kening pada kata-katanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Yun Che, dia sudah samar-samar menebak hal yang telah terjadi di masa lalu. Sebenarnya, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lei Hen dan Li Jianming dari Tunder Club Realm akan saling berhadapan di pertempuran tiga babak pertama pertempuran God Conestit. Yun Che tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya saat dia melihat ke tahap Dewa yang diberkahi. Wei Hen, sebenarnya apa yang orang ini rencanakan untuk dilakukan di sini? Di panggung Dewa yang diadakan, dua orang yang disandingkan satu sama lain telah mengambil posisi mereka. Wajah Wei Hen benar-benar asing bagi semua orang dan rambut putih pucatnya sangat menarik perhatian. Dia dengan kuat berdiri di tempat dengan ekspresi kaku saat matanya menatap langsung ke arah Li Jianming di depannya. Li Jianming telah mengerutkan kening untuk sementara waktu karena tubuhnya berulang kali merasakan sensasi dingin. Lebih jauh lagi, itu adalah jenis kedinginan yang merembes ke dalam sum-sum tulang. Pria ini, Wei Hen, di depan matanya memiliki kekuatan yang mendalam, dua alam kecil yang lebih lemah darinya dan tidak ada alasan baginya untuk kalah. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa menenangkan diri dan jantungnya terus berdetak kencang. Terutama, mata lawannya menatap lekat-lekat padanya, praktis adalah mata paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Mereka membuat jantungnya berdebar-debar ketakutan dan juga memiliki pandangan yang intens di dalamnya. Siapa orang ini? Mengapa sepertinya dia memiliki kebencian yang pahit dan mendalam bagi saya? Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, karena dia tidak ingat siapapun dengan rambut putih mengerikan. Namun, dia mendapatkan firasat yang tidak jelas bahwa dia mungkin telah menemukan pihak lain sebelumnya, tetapi sama sekali tidak dapat mengingat tempat dan waktu ketika itu terjadi. Mulai. Seperti yang diperintahkan Kuhui terhormat, Wei Hen langsung mengeluarkan senjatanya. Senjatanya adalah belati aneh seperti mulut ular. Menjadi dua wilayah kecil yang lebih rendah dari pihak lain, biasanya, adalah perbedaan yang sangat besar sehingga tidak mungkin untuk menebusnya dengan cara lain. Tetapi setelah mendapat pelajaran dari kesalahan praktisi dalam pertempuran sebelumnya, Li Jianming secara alami tidak menganggapnya enteng atau menjadi ceroboh. Dia memegang pedang panjang berwarna biru secara horizontal di depannya, saat kilat muncul di bilah pedang dan membuat suara gemuruh, tolong beri aku bimbingan. Wei Hen meluncurkan serangannya tiba-tiba. Dia berdiri diam beberapa saat yang lalu, tetapi begitu dia bergerak, dia secepat kilat. Belati berbentuk ular berkilau dingin, karena langsung menargetkan tenggorokan Li Jianming. Li Jianming menurunkan alisnya, dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan, saat kilat menumpuk dengan cepat di sana dalam waktu singkat. Lusinan kilat menyayat area di depan secara horizontal, dan memaksa Wei Hen kembali di tengah-tengah suara beberapa ledakan. Kedua orang itu bertarung sebentar. Wei Hen luar biasa galak dan ganas, dan setiap kali dia menusukkan belati, seberkas cahaya dingin akan langsung menargetkan titik-titik vital lawannya. Itu benar-benar seolah-olah dia ingin secara brutal membunuh Li Jianming. Mengingat keunggulan signifikan dari kekuatan mendalam yang dimilikinya atas pihak lain, Li Jianming berurusan dengan serangan dengan cara yang tenang. Pedangnya menari-nari di udara ketika terus bergemuruh, dan energinya yang dalam seperti gelombang besar, dengan sempurna membelanya dari semua serangan Wei Hen, sebelum dengan mudah menekannya. Di area tempat duduk timur, Raja Naga mengerutkan alisnya tiba-tiba, aneh. Umur manusia yang tersisa ini, mungkin kurang dari 10 tahun. Memandangnya, dia juga tidak melepaskan yang abadi dewa juga menganggupkan kepalanya. Kerusakan pada masa hidupnya sangat aneh. Sepertinya benar-benar. Petik 2. Surga abadi dewa kaisar tiba-tiba memikirkan sesuatu. Suaranya berhenti tiba-tiba saat dia menurunkan alisnya. Pada saat yang sama, gumpalan energi mendalam yang tidak biasa melintas di tahap pahala dewa. Meskipun itu hanya terjadi sesaat, itu membuat Raja Naga dan semua kaisar dewa besar mengubah ekspresi di wajah mereka. Ini adalah Dentang. Wei Hen terlempar ke tanah di tengah-tengah dibombardir dengan serangan, dan belati berbentuk ular terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Dia berlutut lumpuh di tanah dengan kepalanya menunduk saat dia terengah-engah. Tangannya, yang ditekan ke tanah, bergetar tidak normal. Li Jianming perlahan berjalan ke depan saat dia menarik pedangnya. Dia berkata dengan sopan dan sopan, kamu bukan lawanku. Sekarang kamu telah kehilangan senjatamu, aku sarankan kamu untuk mengakui kekalahan. Petik 2. Hehehehe. Wei Hen mulai tertawa dengan suara yang sangat suram ketika seluruh tubuhnya bergetar dengan cara yang tidak normal. Terutama, dadanya bergerak naik dan turun dengan intens, seolah-olah sesuatu akan meledak darinya kapan saja. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar memancarkan cahaya hitam yang sangat dingin, membuatnya seolah-olah dia tiba-tiba membangunkan mata iblis. Dalam sekejap ini, semua ahli di tahap dewa yang diberi kaget. Mengikuti, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mu Bingyun, Mu Huan Zi, Huo Ruli, Yan Juhai, dan lainnya segera berdiri, seolah-olah mereka disambar petir. Ini. Ini. Li Jian Ming tiba-tiba merasakan sensasi dingin ketika sepasang mata hitam pekat itu menatapnya. Seolah-olah dia langsung jatuh ke neraka yang sangat dingin. Seolah muridnya ditusuk dengan pin, mereka menyusut secara dramatis dalam sepersekian detik, dan dunia yang buram di depan matanya menjadi gelap dengan cepat. Di samping telinganya, dia bisa mendengar suara ayahnya meneru dengan suara serak, Jian Ming. Cepat mundur. Petik 2. Dia tiba-tiba datang pada dirinya sendiri setelah mendengar raungan ayahnya, tetapi sosok hitam sudah menerkamnya. Dengan empat anggota tubuhnya dan seluruh tubuhnya, itu dengan kuat membuatnya terkunci di tempatnya, karena cahaya hitam pekat, yang berasal dari beberapa tempat yang tidak diketahui, dengan cepat menyebar menggunakan tubuhnya sebagai medium. Kamu. Kamu. Ah. Wow. Seolah tak terhitung es dingin, duri beracun ditusuk ke dalam tubuh dan jiwanya, Li Jian Ming mengeluarkan tangisan kesedihan. Li Jian Ming, dia mendengar suara serak, seperti iblis. Apakah kamu masih ingat, klan kui, yang telah dimusnahkan olehmu 13 tahun yang lalu? Kamu. Kamu adalah. Wow, setiap jeritan menyedihkan Li Jian Ming lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Di bawah pengaruh aura hitam, tubuhnya dengan cepat terkorosi dari dalam keluar. Dia berjuang dengan setiap ons kekuatan yang tersisa di dalam dirinya, mematahkan tulang Wei Hen, serta menusuk melalui dadanya dalam proses. Namun, Wei Hen tidak mengendurkan cengkramannya sedikit pun padanya. Da, kegelapan energi yang dalam. Dia adalah iblis. Kuhui. Semua orang di panggung dewa yang diberikan terkejut. Kuhui yang terhormat, yang paling dekat dengan kedua peserta, memiliki perubahan besar dalam ekspresinya. Dia menembus penghalang seperti elang besar, saat dia langsung menuju ke sasarannya. Untuk membalas dendam karena memusnahkan klan saya. Dan untuk membalas Anda karena mempermalukan istri saya dan membunuh anak saya. Bahkan jika saya harus kehilangan seluruh umur saya, atau bereinkarnasi menjadi setan. Saya masih akan memastikan untuk menyeret Anda ke bawah ke neraka. Oh, petik dua. Suaranya sedih dan melengking seperti hantu, dan setiap kata-katanya mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Aku akan menunggumu, di neraka. Ledakan. Energi yang terhormat Kuhui baru saja akan menyapu ketika tubuh Weihen meledak tiba-tiba, dan darah hitam menutupi seluruh langit saat itu menyembur keluar. Li Jianming, yang menjerit ngeri ketakutan, segera meledak menjadi dua bagian. Ceritan sengsaranya juga berubah menjadi isak keputus asaan. Dan kemudian, mereka benar-benar memudar. Jianming. Raja Realem Tunder Club bergegas ke tahap dewa yang diberikan, tetapi hanya bisa tak berdaya menyaksikan tubuh Li Jianming hancur berantakan. Dua bagian mayatnya yang tersisa terbang sangat jauh ke kejauhan, dan pada saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah terbakar hitam. Selain itu, mereka dengan cepat berkarat saat membuat suara, mendesis. Adegan yang menakutkan membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya hadir gemetar ketakutan. Bab 1170 Suara Jasmine. Ini, 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 energi kegelapan yang mendalam. Seorang murid Phoenix Sekte bergidik ketakutan. Ini jauh lebih menakutkan daripada legenda. Khas, Huo Poyun diam-diam menghirup. Jianming. Jianming, melihat putranya yang sangat ia banggakan dan yang akan membawanya kemuliaan seumur hidup di atas panggung, yang tiba-tiba berubah menjadi dua bagian mayat yang membusuk. Perbedaan antara surga dan neraka ini terlalu drastis. Itu menyebabkan hati dan jiwanya runtuh ketika dia menangis di atas tahap dewa yang diberikan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dari awal, ketika perubahan aneh terjadi, hingga ketika Weihen menggunakan hidupnya untuk menukar kehidupan lain, semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum seseorang bisa bereaksi, tragedi mengerikan itu sudah berakhir. Keluar. Kemarahan. Ous. Surga abadi-abadi wajah Kaisar Surgawi menjadi gelap. Selama pertempuran dewa yang diadakan, tidak hanya iblis berhasil menyelinap masuk, tetapi ia mampu bersembunyi dari mata semua orang, dan selama tahap yang paling sakral dan teramati di wilayah Surgawi Timur, ia berhasil menyalakan darah iblisnya yang berdosa dan menyebabkan calon dewa diberikan untuk binasa bersamanya. Kemarahan dalam hatinya bisa dengan mudah dibayangkan. Kuhui, cepat dan basu iblis ini secara keseluruhan. Jangan biarkan darah iblis kotor menodai panggung dewa yang diberikan. Sang Kaisar Abadi Surgawi memerintahkan dengan amarah. Yang mulia Kuhui dengan cepat menyerang. Di bawah energinya yang dalam, darah iblis yang Weihen gunakan hidupnya untuk menyebar dengan cepat menghilang dan jejak-jejak terakhir keberadaan Weihen sekarang semuanya menghilang menjadi hampa. Namun, melihat mayat Li Jianming yang menyedihkan, yang terhormat Kuhui menghela nafas sedikit dan berkata dengan cemberut, masalah ini. Yang terhormat ini tidak bisa mendeteksi dan mencegat tepat waktu, ini salah satu orang terhormat. Setelah pertempuran Gat Konestit, saya akan memberikan jawaban Realem King Tunder Club. Petik 2. Tidak, tidak, itu bukan salahmu. Itu iblis itu, iblis itu. Realem King Tunder Club mengangkat kepalanya dan meraung, Realem Tunder Clubku. Tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan iblis wilayah utara mulai sekarang. Petik 2. Semua orang, surga abadi dewa surgawi menghela nafas sekali lagi. Suaranya yang tertekan menekan semua kebisingan dan suaranya juga menyebar ke seluruh wilayah surgawi timur menggunakan tablet bintang. Surga abadi tidak meningkatkan pengawasan dan membiarkan iblis yang berdosa memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Ini adalah kesalahan surga abadi dan surga abadi merasa malu. Surga abadi tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa setan wilayah utara yang berdosa ini akan berani menjadi begitu berani. Petik 2. Setan yang berdosa dan tercela ini. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan yang sangat berdosa dan menakutkan, mereka juga tidak memiliki kemanusiaan dan gila. Mereka seharusnya tidak ada di dunia ini dan mereka membuat marah murka manusia dan dewa. Surga kekal saya akan berjanji sekarang juga bahwa setelah konvensi dewa yang mendalam, kita akan mengirim para juri untuk membersihkan setan sekali lagi. Siapapun yang dinodai oleh kegelapan energi yang mendalam akan dimusnahkan. Wilayah surgawi timur tidak akan pernah membiarkan keberadaan setan-setan itu sedikitpun. Petik 2. Sejak awal, tidak ada tempat untuk setan ada di wilayah surgawi timur. Namun, hal-hal yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan kaisar surgawi surga abadi marah sekali lagi. Surga abadi kata-kata kaisar surgawi telah menyebabkan reaksi marah di seluruh wilayah divin seluruh timur. Setan ini memang memiliki beberapa kemampuan, mampu menipu kita semua, gumam bintang dewa kaisar. Tidak, dia jelas-jelas bukan iblis murni, jawab kaisar naga, mendengar apa yang dia teriakkan sebelumnya, dia seharusnya awalnya adalah anggota wilayah divin timur. Namun, kebencian menyebabkan dia melakukan perjalanan ke wilayah surgawi utara dan dia menggunakan hampir semua vitalitasnya untuk menukar energi gelap yang mendalam. Dia kemudian mungkin menggunakan beberapa metode unik untuk mengunci energi ini di dalam tubuhnya. Dia awalnya manusia dan dia hanya mendapatkan kekuatan ini untuk waktu yang singkat. Fakta bahwa kami tidak mendeteksi itu bukanlah sesuatu yang aneh. Petik 2. Namun, bukan karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu. Pernah ada pengecualian, yaitu Yun Che. Dia membawa benih kegelapan dewa jahat. Dalam nadinya yang mendalam, kegelapan yang sangat kuat energi yang mendalam sama mengalir. Sensitifitasnya terhadap energi kegelapan yang mendalam bisa dikatakan tak tertandingi. Ketika dia pertama kali memperhatikan Wei Hen, dia sudah bisa merasakan kehadiran energi gelap yang mendalam di dalam dirinya. Dia merasa bahwa Wei Hen telah membawa serta kebencian yang luar biasa dan fakta bahwa dia datang ke sini berarti dia sudah menetapkan tekat yang teguh. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan begitu menyedihkan. Wei Hen adalah setan wilayah utara. Sekarang setelah ia dimusnahkan, namanya tidak memiliki hak untuk tetap berada dalam konvensi dewa yang mendalam. Semua hasil tentang dia akan dibatalkan. Meskipun Li Jianming sayangnya bertemu nasibnya di bawah tangan iblis, namanya akan tetap berada dalam pertempuran dewa yang diberikan. Dia akan dipandang sebagai pemenang dan akan melanjutkan ke kelompok dewa yang diberikan. Petik 2. Mengikuti kata-kata tegas yang terhormat Ku Hui, layar menunjukkan bahwa Li Jianming telah melanjutkan ke kelompok dewa yang diserahkan sementara nama Wei Hen langsung menghilang dari layar. Para calon dewa yang diberikan 32, pada intinya, telah menjadi 31 calon dewa yang diberikan. Dalam hal itu, selama pertempuran pertama kelompok dewa yang diberi kesepakatan pada hari berikutnya, satu orang akan diberikan kemenangan tanpa berkelahi. Demikian pula, di dalam kelompok pecundang, satu orang tidak harus menghadapi siapapun dan akan langsung maju ke putaran kedua kelompok yang kalah. Wei Hen menghilang. Kehidupan, tubuh, darah, dan bahkan namanya benar-benar menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Yun Che menatap posisi asli Wei Hen, sangat terganggu. Yun Che, aura dingin yang menakutkan tadi adalah kegelapan energi yang mendalam. Mubing Yun menjelaskan, lain kali Anda bertemu dengan binatang atau manusia dengan aura seperti itu, Anda pasti harus melarikan diri jauh. Namun, tidak mudah untuk melihat mereka juga. Lagipula, iblis tinggal di wilayah surgawi utara. Tidak ada tempat mereka ada di luar wilayah itu. Petik 2. Petik 2 titik. Dia bukan iblis sejak lahir. Dia kemungkinan besar dipaksa masuk dengan balas dendam. Dia mungkin hanya melakukan ini untuk mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Sebenarnya, dia hanyalah manusia yang menyedihkan, kata Yun Che lembut. Meskipun itu benar, kamu telah menyaksikan betapa menakutkannya mereka yang mencoba-coba energi kegelapan yang mendalam sekarang. Mubing Yun dengan tegas menjawab, Dia is Phoenix Sek kami, setiap kali kami melihat iblis, hukum sekte kami memerintahkan kami untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Dibandingkan dengan, setan, bukankah dosa orang-orang yang memaksa mereka menjadi setan lebih buruk dan lebih menakutkan. Yun Che menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Karena masalah, iblis, pertempuran dewa yang diberikan untuk sementara dihentikan. Yun Che kemudian berdiri dan mengirim transmisi suara ke Mubing Yun, Tuan Istana Bing Yun, aku ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Petik 2. Mubing Yun melirik, Kenapa? Aku tiba-tiba ingat bahwa moonflower ada. Bahkan jika dia telah datang ke alam surga abadi, dia tidak akan datang ke tempat konvensi dewa yang mendalam. Sebaliknya, dia akan mencoba untuk sepenuhnya menghindari deteksi moonflower. Jika tidak, penampilannya yang tiba-tiba mungkin menyebabkan moonflower curiga bahwa aku adalah Yun Che yang dia, bunuh sebelumnya. Aku sebelumnya hanya memikirkan bagaimana membuatnya bertemu denganku, tetapi aku lupa bahwa tempat ini sebenarnya adalah tempat yang paling tidak cocok baginya untuk menemukanku. Sekarang perhatian semua orang ada pada masalah ini, tempat lain selain di sini akan jauh lebih cocok. Petik 2. Mubing Yun tidak menghentikan Yun Che saat dia terbang. Kepergian mendadak calon dewa yang diberi kado seharusnya menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Namun, karena perubahan tiba-tiba sebagai hasil dari, iblis tidak banyak orang memperhatikan ini. Atau mungkin, Yun Che sama sekali tidak layak perhatian mereka. Alam dewa surga abadi itu sangat sunyi. Ada energi spiritual padat yang kuat, bangunan yang memancarkan aura surgawi dan cahaya dan arai yang mendalam yang terletak di mana-mana. Bahkan langit sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat yang membuat orang tidak berani mengangkat kepala. Ini adalah kerajaan raja, itu adalah keberadaan dari posisi tertinggi dalam seluruh ruang kacau. Tempat yang bahkan tidak bisa dia bayangkan dalam mimpinya ketika dia masih di Blue Pole Star. Dalam rentang waktu singkat beberapa tahun, dia benar-benar telah tiba di sini. Sekarang dia memikirkannya, semua itu masih tampak seperti mimpi. Pada Yun Che, ada label yang berasal dari, calon dewa yang diberikan, yang memberikan kebebasan besar untuk bergerak dalam alam surga abadi. Kemana pun dia pergi, para penjaga alam surga abadi tidak menghentikannya dan paling-paling hanya meliriknya. Masalah tentang Wei Hen memiliki dampak besar pada Yun Che. Sebelumnya, di panggung dewa yang diberkahi, ketika semua orang dihadapkan dengan, energi mendalam kegelapan, semua orang menunjukkan ekspresi kebencian dan jijik. Ketika mereka meneriakkan dua kata, setan, seolah-olah mereka berteriak pada setan-setan berdosa yang datang dari neraka. Yun Che memiliki energi yang mendalam kegelapan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa energi kegelapan yang mendalam adalah kekuatan terbesarnya. Karena sumber energi kegelapan yang mendalam itu bukan hanya sekadar vena mendalam dewa jahat, ia masih memiliki bola asal iblis yang berasal dari setan primordial sejati. Ini juga berarti bahwa Yun Che adalah iblis yang lengkap. Dalam pemahaman wilayah surgawi timur, dia adalah eksistensi yang tak tertahankan oleh langit dan bumi, kutukan manusia dan dewa. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa mengungkapkan tanda-tanda kegelapan energi yang mendalam di sini. Kalau tidak, bahkan sebelum yang lain, mungkin Master dan Istana Master Bing Yun yang akan menghancurkanku. Petik 2 Saat itu, kecepatan di mana bola iblis asal dalam tubuhnya tumbuh jauh melebihi harapan Jasmine. Setelah Jasmine pergi, bola menembus segel yang dia tinggalkan dan dia terus kehilangan kendali. Namun, setelah dia menerima benih kegelapan dewa jahat, dia bisa sepenuhnya mengendalikannya. Kecuali energinya yang dalam benar-benar kehilangan kendali, dia tidak perlu khawatir tentang kegelapan energi yang dalam bocor. Tanpa sadar, Yun Che sudah kembali ke tempat dia tinggal di malam sebelumnya. Halaman kecil yang elegan memiliki banyak ruang untuk budidaya individu. Para tamu dari dunia bintang tengah ditempatkan di dekatnya. Namun ada penghalang tak berbentuk yang memisahkan aura dan suara dari dua tempat, menyebabkan mereka tidak menyebabkan gangguan satu sama lain. Yun Che tiba di samping danau dan duduk diam di atas batu hijau dan memandang dengan bingung pada daun teratai di danau. Tiga tahun di alam dewa, kekuatan yang mendalam meningkat dengan pesat. Semua orang di panggung dewa yang diberikan menertawakan kekuatannya yang rendah yang mendalam, namun tidak ada yang tahu bahwa ia hanya membutuhkan waktu tiga tahun saja dari alam mendalam yang berdaulat ke alam kesengsaraan surgawi. Jika dia kembali ke Blue Pole Star sekarang, bahkan jika Feng Suir dan Huan Kai bergabung, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kembali ke sana, dia akan dapat bertindak sesuai keinginannya. Bahkan jika ada sepuluh ribu lagi Suanyuan Wentians, mereka tidak akan bisa mengalahkan kelingking kecilnya. Namun, dia masih belum berhasil melihat Jasmine. Jasmine, kamu di mana? Apakah Anda sudah mendengar nama saya? Mata Yun Che tampak terpisah saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lesu. Pada saat ini, riak mini tiba-tiba muncul di permukaan air yang tenang. Huff, mungkinkah Anda secara sembrono datang ke alam dewa sebenarnya untuk mencari saya? Petik 2 Sebuah suara jiwa tiba-tiba terdengar di benak Yun Che tanpa peringatan. Itu adalah suara seorang gadis muda tapi itu sedingin es dan dikemas dengan nada mengejek yang kuat. Suara ini tampaknya telah memukul kedalaman jiwa Yun Che dengan kilat ketika seluruh tubuhnya mulai bergetar dan dia bangkit dengan tiba-tiba, Jasmine. Jasmine, di mana? Di mana Anda? Ini adalah suara yang muncul dalam mimpinya yang kabur berkali-kali. Itu adalah suara yang dia tidak akan bisa lupakan sedikitpun sepanjang hidupnya. Suaranya, nada-nadanya yang dingin, tidak ada yang berubah sedikitpun. Dia dengan cepat melihat sekeliling, namun, karena kegelisahannya yang intens, penglihatannya menjadi kabur dan dia tidak dapat mengidentifikasi sosok mungil yang sangat dia lewatkan. Huff, jawaban yang dia dapatkan adalah dengusan dingin yang tanpa perasaan, kamu tidak perlu melihat-lihat. Dengan kemampuan Anda, bahkan jika Anda harus berkeliling seluruh alam surga abadi, Anda masih tidak akan dapat menemukan saya. Terima kasih.